Oke. Oke. Monggo Mas Aanti, lanjut dulu Mas Aanti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lahan pertanian yang berubah menjadi kawasan industri. Ketersediaan pangan yang semakin turun hingga terancam. Sampai jumpa. Sebagai penyakit yang juga mengancam manusia. Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta hadir dan berinovasi untuk menjawab permasalahan tersebut yang akan dilakukan dengan cara memanfaatkan agen hayati yang akan diimbagi dengan teknologi modern. Terdapat tiga konsentrasi studi di dalam FTBU AJE, yaitu Teknobio Industri, Teknobio Pangan, dan Teknobio Lingkungan. Terkait dengan isu pencemaran lingkungan, kita sudah mengembangkan beberapa produk untuk kepentingan remediasi pencemaran. Baik itu yang menggunakan tumbuhan, ewan, maupun mikropia. Halo, selamat pagi. Apakah sudah bisa terdengar? Karena waktu sudah jam 9 lebih 1 menit, kita akan segera mulai acaranya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namu budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Ibu Dr. Dr. Randa Eksyupran Siamursyanti, Magister Sains. Yang kami hormati, narasumber dari Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Ibu Dewi Retnaningati, SPD MSJ. Narasumber dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, Bapak Kompol Bowo Nur Cahyo, SSI Empyotek. Narasumber dari Puslab for Baris Krim Polri, Ibu Setia Betaria Aritonang, SSI MSI. Moderator dari Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Ibu Leoni Margaretha Widyape, STP MSI. Bapak Ibu dari Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Dari Lab Forensik Semarang, Dan Baris Krim Polri yang turut bergabung dalam webinar, Serta Bapak Ibu Saudara Saudari Peserta Seminar Online yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat dan rahmatnya, Kita dapat hadir dalam acara seminar online, Mengenal lebih dekat dunia forensik, Biologi Forensik, dan Laboratorium Forensik Republik Indonesia, Yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perkenankan, saya Pantalea Adulus Fitara akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan menginformasikan susunan acara sebagai berikut. Oh, mohon maaf saya bacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Peserta dapat mengikuti webinar melalui Zoom atau live streaming YouTube Teknobio UAJY. Audio wajib dalam mode off atau mute, video boleh dalam mode on. Sesi diskusi dan tanya-jawab akan dilaksanakan setelah pemaparan materi dari ketiga narasumber. Format pertanyaan adalah sebagai berikut. Nama, underscore instansi, underscore narasumber yang dituju, underscore pertanyaan. Pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat di Zoom maupun YouTube. Pertanyaan yang terpilih akan disampaikan oleh moderator kepada narasumber. Peserta juga diharapkan dapat mengaktifkan video pada sesi foto bersama. E-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti acara hingga akhir dan mengisi link presensi. Maksimal diberikan H plus 7 melalui email. Untuk link presensi sendiri akan ditampilkan ke akhir acara. Selanjutnya, saya informasikan mengenai susunan acaranya. Kita sekarang sudah masuk ke dalam acara pembukaan. Kemudian akan dilanjutkan dengan doa, lalu sambutan dekan Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Kemudian masuk ke sesi pengenalan dan presentasi narasumber, mulai dari yang pertama, yaitu Ibu Dewi. Yang kedua, Bapak Kompol Bowo. Kemudian yang ketiga ada dari Ibu Setia Betaria. Setelah pemaparan materi, akan ada diskusi dan tanya jawab. Kami infokan bahwa akan ada doorpress menarik di akhir acara bagi peserta yang turut berpartisipasi pada sesi diskusi. Setelah itu adalah penutupan. Acara akan berlangsung kurang lebih selama 2,5 jam ke depan. Baik, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yohanes Kusman Budianto. Disilahkan. Bapak Yohanes Kusman Budianto. Bapak Yohanes Kusman Budianto. Tuhan Yang Maha Tuhan, terima kasih atas Pak Mattheidita dan kesehatan yang telah berikan kepada kami. Sehingga pagi hari ini kami mulai bergabung dalam acara PINAPOM mengenal lebih sehat dunia forensik, biologi forensik, dan laboratorium forensik, dan laboratorium forensik, yang dipelenggarakan oleh program studi biologi, Pakuntas Teknologi dan Armas Kusman Budianto. Tuhan, hadillah dan campurilah acara pagi hari ini. hingga kita berjalan dan semoga acara ini semakin menambah ilmu dan pengetahuan kami mengenai peluk-peluk dan kami bisa membagikan ilmu yang kami produk bagi desa dengan rendah hati semua ini kami panjarkan kepada kami yaitu dan kiranya dan mengaklukan permohonan kami dalam nama-nama baik terima kasih acara selanjutnya sambutan dari Dekan Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta kepada Ibu Dr. Dr. Anda Eksu Pransia Mursianti Magister Sains baik terima kasih Mbak Vita apakah suara saya terdengar terdengar Bu ya terima kasih kepada yang terhormat pejabat struktural dan dosen Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta dan juga para narasumber Kompol Bowo Nurjahyo SSI Mbiotek Setia Bedaria Aritonang SSI MSI dan Ibu Dewi Rednanengati SPD MSC dosen Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta dan tentu saja juga para peserta seminar online dimanapun berada selamat pagi dan selamat bergabung di acara ini puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang maesah karena kita bisa bergabung secara online di acara seminar online dengan topik mengenal lebih dekat dunia forensik selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi saya oke halo halo nanti jauh nanti sudah lagi sekarang pada kerta 1 send orang yang 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 kuenya ini ini Halo Bu Santi, sepertinya mic-nya masih dalam mode mute, suaranya tidak masuk Unyan saya sudah ini Soal tadi, ya sekarang sudah Sebentar ya Bu Santi, saya mau mengingatkan kembali untuk para peserta Diharapan untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya selama ada sambutan maupun pemaparan materi dari narasumber Terima kasih, silakan Bu Santi lanjutkan Ya, terima kasih Mbak Vita Sekali lagi saya ulangin, ya Terima kasih kepada yang terhormat para narasumber Kompol, Bowo, Nur Cahyo, SSI, Mbiotek Kemudian Ibu Setia Betaria Aritonang, SSI, MSI Dan Ibu Dewi Renak Nengati, SPD, MSC Yang merupakan salah satu dosen Fakultas Teknologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dan juga para peserta seminar online dimanapun berada Selamat pagi dan selamat bergabung di acara ini Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena kita bisa bergabung secara online di acara seminar online dengan topik Mengenal lebih dekat dunia forensik Biologi forensik dan laboratorium forensik Republik Indonesia Nah sebetulnya acara ini berangkat dari tidak jadinya kuliah lapangan Yang terkait dengan mata kuliah bioinformatika Akibat pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang Kemudian timbul ide untuk melakukan kuliah lapangan secara online Nah karena pertimbangan jumlah partisipan akan sedikit Maka dikembangkan menjadi seminar online yang hari ini kita lakukan Nah seperti yang kita ketahui bahwa bioinformatika adalah salah satu mata kuliah wajib semester 3 Yang harus ditempuh mahasiswa setelah mengambil dasar-dasar biotek dan biologi molekuler Dan kita ketahui juga bahwa biologi forensik adalah salah satu kajian aplikasi Yang diajarkan pada mata kuliah bioinformatika Dan juga salah satu kajian yang sebelumnya itu mahasiswa Fakultas Teknobiologi yang juga sudah ambil Itu adalah mata kuliah dasar-dasar teknologi Dan kajiannya adalah DNA Fingerprinting dan Forensic Analysis Nah kita tahu bahwa ilmu forensik itu merupakan interseksi, irisan antara hukum dan sains Dan juga ada suatu pendapat bahwa ilmu dapat digunakan untuk menghukum yang bersalah Membebaskan yang tidak bersalah dan juga dapat membantu menciptakan kembali kejahatan Tentu saja ini tidak kita harapkan yang terakhir Nah oleh karena itu memang ilmu bioforensik ini tentu saja sangat penting Dikembangkan di Fakultas Teknobiologi Karena Fakultas Teknobiologi ini mempunyai tiga konsentrasi atau meminatan yang dikembangkan Yaitu Teknobio Industri yang berfokus pada kesehatan dan kosmetik Kemudian Teknobiopangan yang berfokus pada diversifikasi dan keamanan pangan Dan Teknobiolingkungan yang berfokus pada keanekaragaman hayati, biokonservasi dan kesehatan lingkungan Dan tentu saja ketiga minat ini memang harus menguasai mengenai DNA fingerprinting Tidak hanya untuk analisis forensik saja Dan di ketiga minat ini memang kami kembangkan untuk menganalisis sekuen DNA Terutama misalnya untuk DNA barcoding pada burung atau adulterasi pada tanaman obat Sehingga ini memang bermanfaat sekali untuk DNA fingerprinting Tidak hanya untuk analisis forensik Nah seminar online kali ini Kalau saya lihat memang partisipannya yang kemarin sudah mendaftar Itu sekitar 300-an Berasal dari berbagai daerah dan kalangan Jadi ada akademisi, ada praktisi maupun umum Yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia Nah saya berharap semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua Terutama peran dan aplikasi ilmu biologi di bidang forensik Kemudian juga mengenal lab forensik dan pelayanannya Dalam memecahkan kasus kriminal Dan memberikan gambaran karir sebagai ahli forensik Akhir kata terima kasih saya ucapkan kepada ketiga pembicara Bapak Pompol Bowo Nur Cahiyo SSI Empyotek Kemudian Ibu Setia Betaria Aritonang SSI MSI Dan juga Ibu Dewi Renang Ningati SPD MSC Dan juga seluruh panitia termasuk MC di sini Yang telah menyiapkan acara dari awal hingga akhir Dan tentu saja terima kasih juga bagi peserta seminar online hari ini Semoga acara seminar online ini dapat berjalan dengan lancar Sekian sambutan saya dan terima kasih waktu saya kembalikan pada MC Baik, terima kasih Musanti Baiklah, sekarang kita akan memulai untuk sesi foto Kami mohon bagi seluruh peserta seminar untuk dapat mengaktifkan videonya Baik, masih kami tunggu Foto akan diambil sebanyak 3 kali Sesuai dengan aba-aba dari saya Baik, sepertinya sudah bisa kita mulai Untuk pengambilan yang pertama Jangan lupa untuk tersenyum Bapak Ibu sekalian Kita mulai ya Satu, dua, tiga Untuk tag yang kedua Kita mulai dalam hitungan satu, dua, tiga Untuk tag yang terakhir Kita mulai satu, dua, tiga Baik, terima kasih Selanjutnya adalah pengenalan dan presentasi narasumber Yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab Sesi ini akan dipandu oleh moderator dari Fakultas Teknobiologi Universitas Atmanjaya Yogyakarta Kepada Ibu Leoni Margareta Widya PSTP MSI Disilahkan Baik, terima kasih Mbak Vita Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Bu Leoni Baik, terima kasih Oke, selamat pagi Bapak Ibu peserta seminar online pada pagi hari ini Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya perkenalkan, saya Leoni yang akan memoderasi pelaksanaan seminar online pada pagi hari ini Topik seminar online kita pada pagi hari ini adalah mengenal lebih dekat dunia forensik Biologi forensik dan laboratorium forensik RI Nah, apa itu ilmu forensik? Jadi ilmu forensik melibatkan berbagai disiplin ilmu Dengan fokus identifikasi dan evaluasi bukti fisik untuk suatu investigasi tindak pidana atau kriminal Nah, penerapan ilmu biologi ini digunakan untuk mengungkap kasus kriminal menjadi bagian penting Dalam kajian salah satu cabang ilmu forensik Jadi ada keterkaitan gitu ya Antara biologi, kemudian ilmu forensik dan aplikasinya dalam investigasi tindak pidana atau kriminal Sehingga dari sini kita juga bisa melihat ya bahwa ternyata para lulusan biologi ini memiliki potensi untuk mengaplikasikan ilmunya ke ilmu forensik seperti itu Nah, oleh karena itu kita hari ini akan mendengarkan pemaparan mengenai forensik ya Mengenai bidang forensik dari tiga narasumber yang berkompeten pada bidangnya gitu ya Nah, narasumber kita yang pertama adalah Ibu Dewi Retna Ningati SPD MSC Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Kompol Bowo Nurcahiyo SSI Embiotech Dan narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Setia Betaria Aritonan SSI MSI Nah, kepada seluruh peserta webinar Apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC Dengan menyebutkan nama, instansi, serta narasumber yang dituju Oke, sebelum masuk ke pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama Saya akan membacakan CV singkat mengenai beliau Narasumber kita yang pertama adalah Ibu Dewi Retna Ningati SPD MSC Beliau menempuh studi S1 di Universitas 11 Maret Dan melanjutkan studi S2-nya di Universitas Gajah Mada Beberapa penelitian dan publikasi yang telah dilakukan oleh Budewi Antara lain seperti yang sudah ada di slide Salah satunya seperti karakteristasi, fenotip, dan molekular melon Kultivar Hikadi berdasarkan DNA barcode gen 4K Kemudian ada development of a leaf air cleaner as indoor garden for unventilated air conditioned room Jadi beliau sudah banyak berkecimpung Dan bidang kompetensinya adalah biomolekuler seperti itu dan genetika Baik, oke Mungkin sudah tidak sabar begitu ya mendengarkan materi dari beliau Langsung saja kita masuk ke agenda berikutnya Yaitu pemaparan dari Ibu Dewi dengan judul Pengantar Ilmu Forensik Kepada Ibu Dewi saya persilahkan Baik Terima kasih atas waktunya Ibu Leoni Saya izin untuk share screen Ini suara saya sudah masuk ya Sudah Ibu Baik Sebentar ya saya coba untuk share screen dulu Jadi untuk materi yang pertama dari saya Memang terkait dengan ilmu forensik secara umum ya Seperti yang disampaikan oleh Ibu Shanti Tadi pada saat menyampaikan sambutan Jadi memang awalnya webinar bioforensik ini Diadakan karena ada kendala untuk melakukan kuliah lapangan Yang biasanya kita lakukan tiap tahun ke lab forensik Semarang Kemudian kita wujudkan dalam bentuk virtual seperti ini Kemudian kok sayang gitu Kalau ilmunya cuma kita share ke mahasiswa yang mengambil mata kuliah bioforensik Kemudian akhirnya kita share juga untuk umum Sehingga agar masyarakat tahu bagaimana sih aplikasi biologi Untuk kepentingan forensik seperti apa Ini nanti yang akan dibahas Tuntas oleh Pak Bowo dan Bupita Yang sudah berkecimpung di bidangnya sejak beberapa tahun yang lalu Oke baik Jadi seperti yang disampaikan Ibu Shanti tadi Ada satu mata kuliah di Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Jakarta Mohon maaf Ibu Shanti mungkin saya luruskan Bukan bioinformatika tetapi bioforensik Begitu Jadi mata kuliah bioforensik ini merupakan mata kuliah pilihan Dan tiap tahun peminatnya cukup banyak Yang awalnya akan dibuka satu kelas Ini biasanya kemudian menjadi dua kelas Karena saking banyaknya peminatnya Seperti itu Baik untuk yang pertama Mungkin sebelum kita masuk ke bioforensik Yang nanti akan dibahas oleh Pak Bowo Saya akan mengenalkan dulu sebenarnya Apa sih yang dimaksud dengan forensik itu sendiri Jadi yang dimaksud dengan forensik Di sini saya akan bahas Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu forensik Tadi sedikit disinggung oleh Bu Leoni Jadi forensik itu sendiri berasal dari bahasa latin Yang artinya forensis Jadi forensik ini artinya adalah suatu forum Forum di mana ini merupakan tempat umum Di masa zaman Romawi dulu itu digunakan sebagai tempat Para senapor dan lainnya itu untuk berdebat Dan mengadakan proses peradilan Kemudian ini yang kemudian diadopsi menjadi istilah forensik Baik kemudian forensic science atau ilmu forensik Ini merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan Untuk menyelesaikan beberapa kasus hukum Biasanya kasus kriminal ya Bidana atau berdata Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ilmu forensik Atau aplikasi dari ilmu pengetahuan Untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal Ini sudah mulai digunakan beberapa tahun yang lalu Jadi kurang lebih tahun 1800-an itu sudah mulai Diaplikasikan ya ilmu pengetahuan Untuk menyelesaikan kasus kriminal Tetapi jauh sebelum itu Ilmu forensik atau forensik itu sudah mulai berkembang Cuma memang baru digunakan untuk penyelesaikan kasus kriminal Di tahun 1800-an waktu itu Mungkin kalau saya sampaikan sejarahnya ini agak cukup panjang ya Karena waktu saya di sini agak pendek ya Sebagai pengantar saja Mungkin saya bisa lakukan juga Terkait dengan prinsip atau tujuan ya di sini Tujuan dari ilmu forensik itu sendiri Jadi tadi ya ilmu forensik ini kan fungsinya untuk Mengaplikasikan ilmu pengetahuan Kaitannya dengan penyelesaian kasus kriminal Sehingga di sini tujuan dari ilmu forensik adalah Mengkaitkan atau menghubungkan Antara tersangka dengan TKP Kemudian menghubungkan tersangka dengan korban Menghubungkan korban dengan TKP Kemudian bisa jadi menghubungkan TKP yang satu Dengan TKP yang lain Sehingga akan mendapatkan informasi yang cukup Untuk bisa merekonstruksi suatu kejadian Dan juga bisa memastikan apakah betul Seseorang yang tersangka tadi Benar-benar terlibat dalam kasus Apakah tidak Baik kemudian terkait dengan ilmu forensik itu sendiri Di sini ada suatu prinsip Yang diangkat oleh satu tokoh ya Yaitu Edmond Lockhart Nah Edmond Lockhart ini dia menelurkan sebuah teori Yaitu yang dikenal dengan istilah Lockhart Exchange Principle Ya sering disebut juga dengan teori Lockhart Nah jadi prinsipnya secara simpel Teori Lockhart itu menyatakan bahwa Every contact leaves a trace Jadi setiap kontak yang terjadi Atau istilahnya ketika satu objek melakukan kontak dengan objek yang lain Atau bintang bersentuhan begitu ya Dengan objek yang lain ini agalkan jejak Dalam hal ini akan ada pertukaran materi Ketika ada dua objek yang kontak gitu ya Nah inilah yang kemudian menjadi dasar Bagaimana suatu peristiwa ini bisa dikait-kaitkan tadi Kemudian bisa didapatkan suatu kesimpulan Siapa saja yang terlibat Kemudian bagaimana konstruksi kejadian dan seterusnya Ini terkait dengan analisis barang bukti juga ya Mungkin nanti terkait barang bukti dan lain-lain Itu Mbak Bowo dan Bu Beta lebih memahami ini Kemudian bagaimana cara menganalisis barang bukti yang ditemukan Ketika misalnya ada kasus yang berbeda Berarti kemungkinan barang buktinya apa saja Nah ini mungkin nanti karena sumber kedua dan ketiga ya Nah ini prinsip pada ilmu forensik Bahwa setiap kontak antara dua objek itu Akan mengakibatkan pertukaran materi Jadi misalnya kayak kita minum misalnya ya Dari suatu gelas gitu Maka pada gelas tersebut akan tertinggal jejak kita Jejak sidik jari kita Atau misalnya ada suatu kejadian Misalnya Honda Jazz putih nabrak truk merah Nah ini berarti kan akan ada pertukaran materi Misalnya cap dari truk merah ini kurang begitu kuat Sehingga dia akhirnya lepas dan menempel pada mobil Honda Jazznya Nah jadi ini kan bisa menjadi salah satu bukti ya Bahwa memang betul ya ada peristiwa tersebut Dari bukti yang dilihat bisa ditarik kesimpulan Oke ini prinsip ilmu forensik ya Yang disampaikan oleh Edmond Lockhart Jadi Edmond Lockhart ini sebenarnya juga adalah salah satu tokoh yang disebut juga sebagai bapak lab criminal ya The father of crime lab Karena beliau yang pertama kali dulu menginisiasi adanya lab criminal Yang dulu masih sangat sederhana Jadi Edmond Lockhart dulu membuat suatu lab untuk analisis ya Di sebuah loteng begitu di sana ya Kemudian itu dikembangkan menjadi lab criminal Oke kemudian ini beberapa prinsip ya Scientific method Jadi untuk pengaplikasian dari ilmu pengetahuan Kaitannya dengan penerapan di bidang forensik itu sesuai dengan kaedah scientific Ada scientific method di situ Kemudian ada beberapa tahapan yang dilakukan terkait dengan prinsip Lockhart tadi Pinsip pertukaran materi dan juga ini ada beberapa yang perlu dilakukan untuk Tadi ya istilahnya menganalisis atau menerapkan ilmu di bidang forensik Pertama dilakukan recognition atau pengenalan ya Jadi di lapangan itu bisa dilakukan misalnya kayak pendokumentasian Pengkoleksian barang bukti begitu ya Kemudian survei ke TKP Nah setelah itu baru dilakukan identifikasi Melakukan uji perbandingan begitu ya Kemudian individualisasi ya Dilakukan evaluasi dan interpretasi dari hasil testing tadi Kemudian dilakukan rekonstruksi Sehingga rekonstruksi ini nanti akan menghasilkan suatu report Ya atau laporan yang nantinya bisa dihadirkan di sidang Baik Nah sebenarnya ilmu forensik tidak hanya terkait dengan tadi ya biologi ya Artinya ilmu yang lain selain biologi ini banyak yang digunakan juga untuk penyelesaian kasus kriminal Di sini ada banyak sekali dan sebenarnya yang muncul di monitor ini tidak semuanya ya masih banyak kalau kita mau menggali lagi Jadi ada biologi kemudian ada fisika ya Kemudian ada kimia kemudian juga ada digital ya Sekarang apalagi banyak ya cybercrime begitu Ada salah satu capang yaitu digital forensik juga Kemudian untuk biologi forensik itu sendiri Ya di sini nanti ada beberapa hal yang akan dikaji Ini nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Bo Kemudian chemistry, kimia ini mungkin ada sedikit yang berkaitan dengan biologi ya Jadi bisa dikaitkan satu sama lain Kemudian fisika ini misalnya untuk kasus kebakaran begitu ya Ini biasanya menggunakan penerapan ilmu fisika Oke baik Mungkin dari saya itu saja Bu Leoni Ini mengingat waktu juga Waktu saya tinggal sedikit tadi ya Mungkin sampai di sini dulu Dan saya berpesan kepada seluruh hadirnya ada di sini Mungkin yang punya jiwa detektif begitu ya Nah nanti mungkin bisa mengembangkan untuk bagaimana sih bisa menganalisis suatu kejadian Nah sehingga bisa menemukan fakta yang sebenarnya Kenapa harus kita bisa menemukan fakta yang sebenarnya Karena fakta tidak pernah berbohong Baik sampai di sini Bu Leoni terima kasih atas waktu yang diberikan Oke baik Baik terima kasih Bu Dewi Untuk pemaparannya mengenai pengantar ilmu forensik begitu ya Jadi memberikan gambaran kepada kita semua Dasar atau pengantar ya sebelum kita masuk lebih dalam gitu ya Nanti di pemaparan di Pak Bowo dan juga Bu Setia Oke terima kasih Bu Dewi untuk pemaparan dan pengantar singkatnya Seperti itu mari kita lanjutkan ke pemateri atau narasumber yang berikutnya Yang kedua yaitu Kompol Bowonur Cahyo SSIM Biotech Ijinkan saya menyampaikan CV singkat mengenai beliau Beliau melanjutkan studi di Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada Dan Pusat Studi Bioteknologi Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Kemudian beliau sudah berpengalaman begitu ya Menjabat pada beberapa posisi Sebagai Kaur Narkoba for Lab4CAP Semarang Kemudian Kaur Kimia Biologi Forensik Lab4CAP Semarang Serta menjadi asesor bidang kimia biologi forensik Pus Lab4 Baris Kirim Polri Oleh karena itu beliau ini sudah sangat berpengalaman begitu ya di bidang ini Kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari beliau Saya persilahkan kepada Pak Bowo untuk menyampaikan materinya Selama kira-kira 45 menit ke depan Selamat pagi Suara sudah jelas Pak Terima kasih waktu yang sudah diberikan Saya mencoba untuk memberikan materi Sebenarnya bukan materi sih Cuma satu pancingan saja Tentang apa itu sebenarnya biologi forensik Saya cukup senang kalau diajak ngobrol kayak gini karena dulu waktu saya kuliah gak ada kayak gini Sehingga ketika saya masuk ke laboratorium forensik saya juga bingung Apa sih perannya biologi di dunia forensik sebenarnya Jadi lanjut aja Sebenarnya komunitas forensik itu terdiri dari empat hal ini Jadi ada identifikasi Fingerprint Lalu ada laboratorium forensik Lalu ada kedokteran forensik dan ada psikologi forensik Jadi sampai psikologi forensik itu adalah mendukung satu komuniti namanya komunitas forensik Keempat komunitas inilah yang akan mereka membuat suatu seperti Bu Dewi tadi bilang Bagaimana forensik itu bekerja Jadi suatu forum untuk merestrukturisasi dari suatu kasus yang terjadi Keempat elemen ini yang akan melakukan itu Jadi labor itu cuma satu dari empat bagian yang ada Jadi kita tidak bisa menafikan kalau di kedokteran forensik itu juga ada Di Inavis itu juga ada Di psikologi forensik sendiri itu juga ada Jadi kalau sedikit nanti Mbak Beta yang akan menerangkan ini Jadi lapor gak semua tempat ada Cuman ada di beberapa kota Dan sekarang kita mengembangkan di Pekanbaru sama di Papua Itu udah akan berdiri Nah ini yang tadi Bu Dewi bilang Jadi kalau kita bicara tentang forensik Kita gak bisa bilang kita ahli semuanya Kita ahli tentang dunia forensik Enggak Saya pun hanya akan bilang Saya cuma bisa tentang biologi forensik, psikologi, dan kimia Itu aja Tidak lebih dari itu Kalau kita menyebrang ke arah sebelah kiri Itu ada dokumen forensik, ada kriminologi, ada fisika forensik, ada balistik forensik, dan lain sebagainya Semuanya ini cuma bertujuan dengan satu Jadi Bu Dewi tadi kan udah bilang Bagaimana seorang ahli forensik itu menitibatkan kepada sayang Untuk membicarakan tentang suatu tindak pidana yang terjadi di daerah itu Terus dia bicaranya sama siapa? Ini bedanya forensik sama penyidik Forensik dia akan berbicara terhadap barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara Jadi seorang ahli forensik harus bisa bicara dengan pisau Seorang ahli forensik harus bisa bicara dengan ceceran darah Seorang ahli forensik harus bisa bicara dengan limbah Nanti barang-barang itulah yang akan berbicara dan mengatakan tentang fakta Di akhir slide Bu Dewi tadi bilang bahwa fakta itu udah gak bakalan bohong Jadi bagaimana kita berbicara dengan botol, bagaimana kita bicara dengan pisau Nah itu ilmu-ilmu inilah yang kita butuhkan di dunia forensik Biologi berguna? Berguna sekali Banyak sekali barang-barang agensia biologi yang bisa kita gunakan untuk pengenalan tentang forensik sains Terus posisi seorang pemeriksa di laboratorium forensik itu mulai dari dia datangi TKP Melakukan pemeriksaan in situ, dia harus benar-benar melakukan pengambilan sampel dengan benar Mengawetkan dengan benar, mengumpulkannya dengan benar, mendatanya dengan benar Sehingga chain of custody-nya dia jalan Setelah dia salah, pengawetannya dia salah Dia akan memperburuk suatu barang bukti yang akan kita periksa di dalam lab atau secara ex situ Kalau kita sudah benar secara saintifik dan secara hukum Jadi benar barang bukti itu sudah kita ambil secara benar Barang bukti itu sudah kita koleksi secara benar menurut ilmu pengetahuan kita Tetapi ketika penyitaannya tidak ada, barang bukti itu tidak berharga di depan hukum Jadi bagaimana mulai dari kita mengambil di tempat kejadian perkara Dibawa ke laboratorium untuk kita periksa Kalau barang bukti itu sudah rusak, maka kita punya istilah Gear pitch in, gear pitch out Barang bukti yang sampah yang masuk, keluarpun sampah Seahli apapun kita di bidang molekuler Kalau barang bukti itu sudah rusak, kita sudah tidak bisa apa-apa Jadi setelah itu semuanya Kita akan mengeluarkan yang namanya BAP Berita Acara Pemeriksaan Dan ini sudah berbadan hukum, jadi dia sudah prosesnya Sehingga bila mana dibutuhkan, kita bisa datang ke pengadilan untuk menjadi saksi ahli Nah, di titik saksi ahli ini, ini berbeda dengan dua titik lainnya Baik secara in situ maupun ex situ In situ kita harus kuat fisik Kita harus kuat ketika kita ke TKP Nggak mungkin lah, kalau kita ke TKP aja nggak kuat Kita nggak bakalan bisa collecting dengan benar Jam juga nggak bakalan ditentukan Oh TKP-nya cuma dua jam kok nggak ada TKP itu dua jam Jadi perjalanannya sudah sekian jam Nanti di pengembangan tetap dilakukan Saya selama di Semarang, kalau TKP minimal 20 jam itu berlangsung Jadi terus kita bekerja untuk pengambilan Kenapa TKP itu harus benar-benar? Karena TKP itu nggak bisa kita ulang Ketika kita setelah mengambil sampel, ya selesai Setelah itu kekuatan pemeriksaan kita di laboratorium juga kuat Jangan sampai kita nggak kuat di laboratorium Nah, dua titik ini masih mudah kita lakukan Karena kita orang saintifik Kita lama di lab, kita bisa jaga kesehatan, bisa Tapi ketika di titik pengadilan Sebagai saksi ahli kita harus mengemas Segala sesuatu yang berbau ilmiah Untuk dibicarakan sehingga seorang Yang tidak tahu tentang biologi forensik Itu harus paham Ingat, pengadilan itu hanya membuat keyakinan hakim Dan seorang saksi ahli yang datang ke situ Itu harus bisa berbicara dengan notabene orang yang berbasis sosial Tentang apa itu metagenome Apa itu STR Apa itu mitokondrial, dan lain sebagainya Nah, pengemas kalimat di sini ini kita butuhkan juga Jadi selain kuat di TKP Mumpuni di laboratorium Kita juga harus mahir di pengadilan Oke, kenapa saya bilang Kenapa TKP kita harus benar-benar Benar-benar sempurna Tidak ada celah Sehingga pemersian kita juga harus Mengedepankan aspek saintifik Tidak bisa asal-asalan Karena ciri khas barang bukti forensik itu Ada lima Pertama sedikit Jadi barang bukti itu tidak mungkin Dalam jumlah banyak sekali Bisa kita ulang sampai beberapa kali Itu tidak mungkin Tidak ada seorang pemerkosaan spermanya bisa dua liter Tidak ada Cuman satu, dua, tiga, empat tetes saja Karena sedikitnya itu Kita tidak bekalan bisa ngulang Kalaupun bisa ngulang Dengan keterbatasan itu Kita harus memperhitungkan tentang waktu Contoh Kalau kita menggunakan urin Untuk pemeriksaan narkoba Ketika urin itu jatuh Kita minta urin lagi Tidak bisa Karena sudah beda sampling Metabolik sekunder yang ada di dalam urin Juga sudah beda Pemahaman kita Golden period Untuk penggunaan narkoba Juga berbeda Lalu yang ketiga Banyak pengotornya Tidak ada Darah Tetesan darah itu menempel Ketika kita ambil Darah itu di tembok Temboknya mesti ngikut Nah bagaimana kita bisa Menghilangkan impuritisnya Tetapi zat targetnya tidak hilang Itulah seninya Jadi bagaimana kita bisa Mengoptimalkan zat target Tanpa harus merusaknya Impuritisnya harus hilang Yang keempat Di bawah tekanan Tekanan dari pimpinan Oh bukan Tekanan sekarang lebih banyak Dari media Kita baru saja kejadian Pembakaran orang Maaf Orang ditemukan mati Di dalam mobil di Sukaharjo Kita saja baru berangkat Media sudah bilang Itu saudaranya Jokowi lah Inilah dan lain sebagainya Sehingga kita terpengaruh Enggak Karena memang kita gak bisa Terpengaruh itu Karena Sekali lagi forensik hanya akan Berbicara terhadap mayat itu Forensik hanya akan Berbicara terhadap Mobil yang dibakar Kita gak bakalan Mengedepankan Pemeriksaan Dari katanya Bapak yang melihat Itu gak bisa Yang kelima adalah Waktu penentuan gak banyak Gak ada Satu kasus pembunuhan Mbak Betang Mau suruh berangkat Mbak nanti hasilnya 10 tahun lagi yang gak ada Kita berangkat Belum sampai TKP Kita TKP belum dibuka aja Sudah langsung nanya Hasilnya apa Orang kita masih proses di lab Jadi dari lima ini Berbeda sedikit Jadi kalau teman-teman Di kampus Mungkin Oh Ilmu pengetahuan Reproducible Pak Harusnya bisa diulang dong Iya Tapi kalau cuma 20 mili Kita mau ekstrak Apa lagi Satu kali ekstrak Lewat Ekstrak kita Kering-kering Maaf Cair-cair Udah habis dong Dengan 20 mili Mau kita teruskan lagi Ekstrak apa lagi Kalau kita ambil Kasus toksikologi lah Kita ambil lambung Udah lambung Lalu dia keracunan apa nih Metabolit sekunder Atau keracunan logam berat Atau keracunan apa Oke kita mau preparasi Karah mana Udah Karah logam berat Ternyata bukan logam berat Mau kita ulang Lambungnya siapa Gak bisa Jadi Khusus untuk barang bukti Barang bukti forensik ini Memang ada sedikit Keunikan Bagaimana kita bisa Memeriksa Jadi kalau kita Kalau kita bisa bicara Ya titik beratnya adalah Di barang bukti Lalu yang kedua Bagaimana kita mempreparasi Yang keempat Maaf Tiga adalah Bagaimana kita Memeriksa Dan yang terakhir adalah Bagaimana kita Menganalisa Terus apa aja Apa yang diambil Nah Di Ibu Bu Dewi tadi Juga udah Menyinggung Tanang Edmond Lokar Nah Jadi itu Prinsip kita Tidak ada Satu kejahatan pun Yang tidak meninggalkan Jujah Jujahnya siapa Nah Segitiga olah TKP ini Akan menjelaskan Bagaimana kita Menyusun Suatu kasus Sehingga Unsur-unsur itu Masuk Jadi barang siapa Dengan sengaja Menghilangkan Nyawa Berarti Barang siapa Dengan sengaja Berarti kan Tersangkannya harus ada Dengan sengaja Menghilangkan nyawa Apakah ada TKP-nya Apakah ada Barang buktinya Korbannya siapa Jadi ini harus Ambil Semua orang Yang melakukan Pemeriksaan olah TKP Atau tempat Kejadian Harus bisa Mewakil ini Ketika kita Ambil pisau Pisaunya Pisau siapa nih Oh Yang untuk membunuh pak Berarti masuk ke Barang putih Oke Barang putih udah ada Ini baju Bajunya siapa Bajunya tersangka Dipakai hari itu Enggak Udah buang aja Enggak usah diambil Oh baju pak Ini bajunya tersangka Dipakai hari itu Dipakai hari itu Ada nuda darahnya Ada pak Ambil Apakah pembunuhan itu Close apa enggak Oh korbannya Kita ambil Apakah benar Perlukannya seperti itu Makanya ketika saya bilang Seorang Ahli biologi forensik Itu tidak Boleh Menutup Dan arogan Pada dirinya sendiri Biasanya Kita ambil Inavis Dokpol Lafor Dan psikologi Itu kita ambil Apakah orang ini Dalam tekan Tersangkanya Apakah orang ini 44 Atau dalam KUHP Pasal 44 itu Dia gila Apakah dia gila Dan lain sebagainya Kita pelajari Di tersangka ini Jadi bagaimana Barang bukti kita ambil Nah Harus mewakili Segitiga olah TKP Ini adalah unsur pasal Jadi kalau enggak ada Oh pak ini punya Tetangkannya tersangka Enggak usah ambil Untuk apa Enggak ada Untuk unsur pasal Memenuhi satu ini Kan enggak ada Enggak usah diambil Oke Saya mau bicara tentang Bagaimana kita mengembangkan Saat ini di Bitlag for Pol Dajateng Kita mengembangkan Intumologi forensik Jadi ada satu orang Junior saya Sekarang merapat ke VRP Dengan Pak Triwibowo Di sana Bagaimana kita Mengembangkan Intumologi forensik Pengembangan pertama Kita lakukan Ke beberapa Universitas Kita kerja bareng Sama universitas Sama Vector dan Reservo penyakit Kita melihat Jenis fase Dan suksesi serangga Beberapa Saat yang lalu Kita juga mengirimkan Beberapa siswa Ke UTM Di Malaysia Untuk memeriksa Dan menganalisis Tentang Namanya Intumotoxikologi Jadi kalau dulu Kalau dulu kita Ada orang keracunan Sudah dikubur Kita lihat Di bawah lambung Dan di bawah Paru Kita ambil Kita ekstrak Tapi saat ini Kita mulai Mencoba Dan kita melakukan Beberapa penelitian Dengan beberapa Universitas Larvanya yang kita Ekstraksi Jadi larva ini Kita ekstraksi Atau pupanya Larva instar 3 Instar 2 Instar 1 Kita ekstraksi Kita coba Akumulasi Zat-zat Yang toksik Apakah ada di sana Dan ini cukup Membantu kita Jadi pada waktu Kejadian di Polres Sukahari Eh maaf Onogiri Beberapa saat yang lalu Ditemukan mayat Di dalam hutan Kita bisa Melihat dari Instar Larva Jadi suksesi Serangganya Kita bisa lihat Fasanya Jadinya Sehingga Ketika Kaku mayat Itu udah hilang Jadi gini Kalau orang mati Itu kan kaku dulu Kaku mayat Mulai dari kepala Ke arah kaki Sudah selesai Terus dia lemes lagi Dari kepala Menuju kaki juga Setelah itu Apakah dokter bisa Memprediksi kematian Nggak bisa Jadi Hanya Kira-kira Sekian hari Itu aja Tapi dengan suksesi Dan fase kehidupan Dari Entomologi forensik ini Kita bisa tahu Dan sekarang Bersih digarap Kalau Saya Berharap Teman-teman UAD juga ikut gabung Ada tiga universitas Yang gabung ke saya Untuk melihat Suksesi dan jenis Serta fase kehidupan Dari serangga Jadi kita Kita uji cobanya Adalah pakai Mencit Kita coba Mencit di luka terbuka Luka tertutup Kita taruh di atas tanah Kita taruh di bawah air Kita lihat Lalat mana Yang pertama kali datang Lalu jenisnya Apa aja Terus kita pindah Ke daerah hutan pinus Kenapa hutan pinus Karena disana ada Alelo kemi Alelo patinya Kita coba lihat Apakah Lalat yang sama Dengan yang di pantai Yang datang Frekuensinya seperti apa Suksesi serangganya Seperti apa Terus seperti itu Ada tiga universitas Yang masih intens Ke saya terus Untuk melihat Ini satu Satu kajian baru Bukan kajian baru Maaf Satu kajian lama Tapi kajian barunya Adalah entomotoxikologi Cukup menarik Sebetulnya Entomotoxikologi itu Cuman Bagaimana kita Menghilangkan dari Substrat dan metabolit Sekundar dari larva Itu aja Itu seninya disitu Beberapa kali pernah Dicoba pak Pernah Bisa ungkap pak Bisa Jadi kita Bekerja bareng Sama dokter-dokter Spesialis forensik Yang ambil S3 Dan S2 Kita coba periksa ini Dan jalan kok Bagus Oke Kita lanjutkan Nah ini Plotten Pattern Analysis Materi ini Sebetulnya Kalau Mbak Beta Juga jarang Untuk pakai ini Tapi ini Sudah kita kembangkan Di forensik Sudah kita kembangkan Bagaimana kita Kita menganalisis Dari caceran darah Dan ini Sudah jalan Jadi di beberapa Universitas Di mahasiswa bimbingan saya Kita Kita lihat Mulai dari Unsud UAD Jogja Lalu Sekarang UKSW Itu mulai Mengerjakan Kalau caceran darah ini Ada di jeans Kalau caceran darah ini Ada di kayu Kalau caceran darah itu Ada di Tembok Kalau caceran darah itu Ada di Apa namanya Besi Bagaimana jatuhnya Bagaimana Apakah diameter Ketinggiannya ini Terpengaruh Apa tidak Lalu ketika dia Terpapar matahari Dan hujan di luar Dia akan bisa Dikoleksi lagi Berapa lama Jadi kalau kita TKP Dari jejak seperti ini Kita bisa lihat Oh orang itu Pergerakannya seperti apa Apakah ini genangan Apakah itu tetesan Oh ini orangnya Jalannya ke sana Oh ini cipratanya Dari senti Dan sebagainya Adakah ini Softwarenya Ada Softwarenya Ada Jadi Ada teman UTM Dari Malaysia Ngasih saya Softwarenya Untuk perhitungan ini Bisa dihitung Jadi kita bisa Akan lihat Oh orang itu Duduk atau Mengayunkan Senjata tajam Dari sekian senti Dari tembok Ketinggiannya Sekian dan sebagainya Tetap Seperti saya bilang tadi Ilmu ini Tidak berdiri sendiri Ilmu ini berdiri Sama dengan informatika Jadi Berdiri bareng sama Komputer desainnya Juga ada Jadi pergerakannya Seperti itu Apa Ada juga Dan itu dikerjakan kok Sama teman-teman Jogja Dari Universitas Yang ada di Conon Catur Lupa saya namanya Jadi pernah dia Minta data saya Untuk bagaimana Cacaran darah itu Terjadi Tingginya Berapa dia ukur Lalu dia buat Desain grafiknya Di komputer Sekali lagi Kita tidak berdiri sendiri Oke Ini yang akan Jadi garapan Mbak Beta Dipuslafor Jadi sudah kita Desain Untuk Laksanaannya Bagaimana Biodiversity itu Karena ragaman kita Saat ini memang Masih Terus Merosot Jatuh Tidak ada Perlindungan hukumnya Oh ada Pak Ada polisi hutan Ya Kenapa Karena Di polisi hutan itu Memang dia menegakkan Di kehutanan Tapi ketika dia Berjalan ke pengadilan Nonsen Tidak ada Sekarang Yang berjalan Di sebelah kanan Ini diagram bunga Mungkin Teman-teman Semuanya Biologi Meremehkan Alah Diagram bunga Apa Tapi ini Intinya Bagaimana Kita akan Mengidentifikasi Awal dari Morfologi Walaupun Saat ini Sudah main Barcode Kenapa Plasma Nutva Indonesia Ini Seringkali Kita khawatirkan Karena Genetic driftnya Itu Mantan Dikawinin Nama Muremedan Keluarnya Mureh apa Kalau itu Bisa kita Filogenetic tree Kedudukannya Berapa persen Terus Kalau itu Keluar Perlindungannya Tidak ada Jadi Ini yang akan Digarap oleh Mbak Betta Dipus Lafor Bagaimana Kita melindungi Plasma Nutva kita Kita itu Terbesar loh Setelah Berhasil Tapi Perlindungan Ini Tidak ada Anggrek Aja Database Tidak ada Kalau di Jogja Punya Biotenologi Tanaman Dan Pak Anton Di sana Dia Sebagai Panglimanya Untuk Bagaimana Melindungi Plasma Nutva Secara Molekuler Ini harus Digarap Jadi Ini Tidak bisa Tidak digarap Yang kedua Ini Sudah Rada-rada Biokimia Tapi Inilah Kerjaannya Biologi Jadi Bagaimana Kita Datang Ke Ruang Otopsi Lalu Kita Lihat Ciri-ciri Yang ada Di korban Untuk Kita Samakan Dengan Apa Yang Kita Dapat Di Lapangan Oh Ususnya Menghitam Oh Ada perlukan Dilambung Oh Berarti Dia Pakainya Bahan Kimia Yang Cukup Keras Oh Ini Lebah Mayat Oh Bukan Gambar Kedua Ini Bukan Lebah Mayat Gambar Kedua Ini Adalah Red Cherry Red Cherry Itu Terjadi Gara-gara Dia Keracunan CO Nah Di Toksikologi Ini Lebih Fatal Lagi Karena Apa Karena Dinamis Barangnya Bisa Berubah Terus Dan Ketika Kita Salah Mengambil Sample Yaudah Salahan Yang Paling Sering Mana Pak Yang Paling Sering Adalah Bahan Mudah Menguap Volatile Substrant Apa Itu Metanol Jogja Banyak Mati 10 Klaten Mati 20 Dan Sebagainya Bagaimana Kita Mengisolasinya Bagaimana Kita Mengambil Rurban Itu Ada Senin Tersendiri Oke Lalu Rute Analisnya Seperti Apa Ya Udah Kalau Keracunan Itu Ada Di Tempat Tempat Ini Yang Di Atas Ini Maka Gastrointestinal Traktus Kita Ambil Atau Paling Gampang Adalah Darah Nah Seperti Yang Saya Bilang Di Awal Tadi Barang Bukti Forensik Itu Sedikit Kalau Kita Udah Ambil Di Ruang Otopsi Darah Kita Isolasi Kita Lihat Golongan Darah Kita Lihat Racun Yang Ada Di Dalam Darah Terus Dokter Akan Bilang Udah Cukup Pak Cukup Setelah Itu Mayat Akan Dikubur Kalau Kita Salah Dalam Preparasinya Kita Nggak Bisa Ambil Lagi Karena Barangnya Habis Jadi Itu Titik Kritisnya Ada Di Situ Bagaimana Kita Merekonstruk Lupa Ini Kan Nggak Ada Hubungan Biologi Ada Jadi Toksikologi Itu Ada Juga Toksikologi Lingkungan Beberapa Saat Yang Lalu Kami Kekaranganyar Dan Mereka Pihak Pabrik Itu Minta Adanya Metagenome Untuk Analisis Lingkungan Salah Enggak Kalau Teman-teman Biotek Sudah Tahu Apa Itu Metagenome Untuk Lingkungan Bagaimana Perubahan Satwa Perubahan Mikrobia Yang Ada Di Daerah Terpapar Toksikitas Seberapa Jauh Dia Sudah Mengadakan Adaptif Terhadap Daerah Yang Toksi Dimana Posisi Filogenetik Trinya Dimana Dia Sudah Melakukan Penyimpangan Untai DNA Dan Lain Sebeginya Itu Hal Yang Wajar Perlu Kita Lakukan Ya Tapi Ada Tenaga Kita Hampir Enggak Ada Jadi Mau Enggak Mau Kita Dari Laborat Transkensi Pasti Enggandeng Dari Teman-teman Akademisi Oke Batasan Toksikologi Itu Kita Mulai Mulai Dari Mengenal Mengisolasi Mengidentifikasi Cara Kerja Metabolisme Dalam Tubuh Gejala Klinis Dan Cara Terapi Yang Biru Itu Bukan Kerja Kita Ini Adalah Teman-teman Dari Kedokteran Forensik Atau Kedokteran Kepolisian Dokpol Tapi Dari Mulai Mengenal Mengisolasi Mengidentifikasi Dan Cara 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 Kerja Itu Kita Yang Memahami Jadi Kalau Teman-teman Tidak Faham Tentang Apa Metabolis Sekunder Apa Itu THC CBD Dan Sebagainya Apa Itu Pepsin Apa Itu Tripsin Dan Sebagainya Itu Namanya Muskil Kita Lakukan Kenapa Karena Kalau Kita Mengisolasi Zata Terus Kita Tidak Faham Metabolisme Di dalam Tubuh Atau Ter-metabolisme Dengan Zat Lain Maka A Itu Akan Berubah Menjadi B Sampai Kapanpun Kita Di dalam Heroin Orang Maka Heroin Pasti Keluarnya Morfin Gak Ada Di dalam Urin Itu Heroin Karena Apa Karena Metabolisme Dalam Tubuh Heroin Sehingga Metabolisme Dalam Tubuh Akan Mengubah Heroin Itu Menjadi Morfin Contoh Contoh Lagi Kalau Kita Ada Pembunuhan Pak Ini Orangnya Didelemin Lagi Apa Enggak Pak Ambil Paru-parunya Ambil Airnya Kita Coba Diatum Ada Nggak Isolasi Diatum Disitu Bisa Nggak Kita Mengenal Isolasi Identifikasi Diatum Disitu Bisa Nggak Kita Mengenal Alge Disitu Itu Ruang Lingkup Kita Mulai Dari Sini Baru Kita Bilang Bahwa Oh Si A Meninggal Karena Terus Ada Resikonya Ada Resiko Paling Mudah Kerja Dilapor Mulai Dari Gagal Koleksi Yaitu Paling Paling Ringan Kalau Kita Mau Koleksi Ternyata Kita Cari Darah Ternyata Tidak Dikasih Antikoagulan Udah Gagal Koleksi Yang Kedua Berubah Bentuk Inginnya Kita Ngambil Sample Limbah Tetapi Kita Mau Melakukan Pemeriksaan BOD COD Ternyata Kita Ambil Sample Limbah Kita Tidak Pakai Botol Gelap Dan Kita Tidak Penuhi Dan Tidak Ada Pengawetan Di Situ Sehingga Ketika Kita Sampai Ke Lep Udah Berubah Bentuknya BOD COD Yang Kita Ukur Udah Berbeda Yang Ketiga Nambah Pengotor Kita Udah Nggak Pakai Sarong Tangan Kita Udah Udah Pake Wadah Yang Bener Kita Nggak Pake Apa Awetnya Dimana Status Konya Berkali-kali Saya Ngomong Ke Penyedi Status Konya Untuk Agensi Biologi Adalah Empat Derajat Diamkan Dia Di Empat Derajat Dia Akan Diem Yang Lebih Parah Lagi Adalah Anggota Keracunan Pernah Emang Pernah Ditempel Jogja Itu Pernah Keracunan Tiga Orang Masuk Rumah Sakit Gara-gara Dia Mau Koleksi Satu Zat Yang Ada Racun Kalau itu Bentuknya Racun Itu Menyebar Beberapa Kali Ketika Saya Bilang Ke Penyidi Ke Teman-teman Polisi Hati-hati Kalau TKP Yang Itu Rananya Forensik Kenapa Karena Kita Gak Tahu Agensi Biologi Apa Yang Ada Disitu Apakah Itu Bisa Mengkontaminan Anda Dan Dibawa Pulang Sampai Terkontaminasi Keluarga Anda Dan Sebagainya Apalagi Kalau Sekarang COVID Ada TKP Pembunuhan Pak Hilang Enggak Tetap Kita TKP Walaupun Rananya COVID Ya Kita Harus Safe Bagaimana Kita Terus Pak Apd Ya Monggo Aja Kalau Kuat 20 Jam Saya TKP Boleh Tanya Teman-teman Semarang Saya Kalau TKP Pembunuhan Minim 20 Jam Jadi Saya Gak Mau Kecolongan Bagaimana Kita Mengkoleksi Barang Putih Di TKP Oke Itu Aja Dari Oke Baik Terima kasih Pak Bowo Atas Pemaparannya Jadi Saya Tadi Rangkum Sedikit Bahwa Ada seni Optimalisasi Zatar Get Dari Barang Bukti Untuk Menghindari Pengotor Kemudian Berbagai Bidang Tadi Sempat Disinggung Mengenai Toksikologi Forensik Dan lain Sebagainya Terima kasih Pak Bowo Untuk Pemaparannya Nanti Mungkin Lebih Banyak Lanjut Di Bagian Sesi Tanya Jawab Karena Sudah Banyak Begitu Pertanyaan Yang Dibujukan Kepada Bapak Oke Baik Kita Lanjut Ke Nara Sumber Kita Yang Ketiga Ibu Setia Betaria Aritonang SSI MSI Izinkan Saya Memperkenalkan CV Singkat Dari Beliau Ibu Setia Betaria Melanjutkan Studi S1 Di Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada S2 Di Biologi Universitas Indonesia Kemudian Saat ini Menjadi Pemeriksa Forensik Muda Bidang Kimia Biologi Forensik Puslafor Baris Krim Polri Kemudian Sebenarnya Banyak sekali Pengalaman Beliau Mengikuti Berbagai Pelatihan Baik Baik Di Dalam Negeri Juga Di Luar Negeri Beberapa Di Antaranya Seminar ASFN Di Korea Pada Tahun 2014 Interpol Forensic Seminar Countering Terrorism In Asian Pada Tahun 2016 Di Thailand Outcountry DNA Training Di Singapura Pada Tahun 2019 Capstone Managing Low Evert Cloudstine Laboratory Interdiction Operations Di Jakarta Pada Tahun 2020 Jadi Ini Yang Terbaru Oke Untuk Mempersingkat Waktu Kita Langsung Saja Mendengarkan Pemaparan Dari Ibu Setia Betaria Aritonang SSI MSI Dengan Judul Mengenal Laboratorium Forensik RI Dan Pelayanannya Kepada Ibu Setia Betaria Saya Persilakan Untuk Menyampaikan Materinya Selama 45 Menit Kedepan Oke Terima Kasih Untuk Waktunya Terima Kasih Saya Ucapkan Kepada Ibu Dekan Fakultas Teknobiologi Universitas Apemajaya Yogyakarta Terima Kasih Kepada Ibu Dewi Atas Undangannya Terima Kasih Juga Kepada Narasumber Yang Kedua Senior Sekaligus Teman Kantor Saya Komandan Saya Yang Ada Di Semarang Sebentar Apakah Apakah Suara Saya Terdengar Jelas Jelas Apakah Tampilan Layar Saya Sudah Terlihat Jelas Sudah Juga Baik Selamat Siang Selamat pagi Menjelang Siang Kepada Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Yang Ikut Dalam Webinar Mengenal Dunia Forensik Yang Diadakan Oleh Fakultas Atmajaya Yogyakarta Saya Di Sini Akan Membawakan Tentang Saya Diberi Kesempatan Untuk Mengenalkan Laboratorium Forensik Di Indonesia Nama Saya Setia Betaria Aritonang MSI Saya Berkantor Atau Berdinas Di Pusat Laboratorium Forensik Atau Dikenal Dengan Pusla Fore Jabatan Saya Saat Ini Adalah Pemeriksa Forensik Muda Bidang Kim Bio Fore Background Saya Saya Lulusan S1 Biologi UGM Kemudian S2 Dari Biologi UI Saya Spesialis Di Kantor Sebagai Pemeriksa DNA Forensik Pada Subbit Biologi Serologi Forensik Bidang Kimia Biologi Forensik Untuk Kontakt Persen Saya Dapat Dilihat Pada Layar Kemudian Alamat Saya Ada Di Sentul Bogor Baik Mungkin Teman-teman Bertanya Ada Beberapa Di Sini Yang Pengen Tau Gimana Cara Bergabung Bagaimana Cara Bergabung Dengan Laboratorium Forensik Polri Ada Dua Cara Yang Pertama Menjadi Angkota Polri Kalau Kita Tahu Pak Bawa Adalah Angkota Polri Dan Saya Sendiri Adalah Aparatus Sipil Negara Polri Untuk Angkota Polri Sebenarnya Angkota Polri Penerimanya Ada Tiga Satu Akpol Yang Kemudian Kedua Perwira Polri Sumber Sadyana Yang Ketiga Adalah Bintara Polri Tapi Disini Untuk Khusus Laboratorium Forensik Karena Kita Membutuhkan Orang Yang Basic Sains Kami Disini Angkota Angkotanya Berasal Dari Perwira Polri Sumber Sadyana Kalau Untuk Bintara Polri Biasanya Mereka Yang Lulusan Dari SMK Sekolah Menengah Kejuruan Ataupun Sekolah Menengah Seperti Sekolah Menengah Analisis Analis Kimia Kemudian Untuk Aparatur Sipil Negaranya Atau ASN Atau Dikenal Dulu Dengan PNS Itu Ada Formasi S2 Ada Formasi Dari S1 Saya Dulu Masuknya Dari S1 Kemudian D4 D3 D3 D1 SMA 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 Untuk Formasi Ini Sendiri Kalau Di Laboratorium Forensik Umumnya Yang Diterima Itu Yang Berasal Dari Teknik Ataupun Dari Ilmu Ilmu Sains Kalau Untuk Dokter Pasti Rananya Ke arah Kedokteran Forensik Untuk Mereka Yang Psikologi Pasti Rananya Nanti Ke arah Psikologi Polri Kemudian Proses Penerimaan Anggota Polri Dan ASN Sendiri Itu Secara Terpusat Jadi Kalau Di Daerah Itu Cuman Ada Pengumuman Tetapi Pendaftarannya Kembali Lagi Melalui Mabes Polri Oke Laboratorium Forensik Di Sini Saya Membahas Laboratorium Forensik Yang Ada Di Polri Yang Di Luar Polri Monggo Teman-teman Mencari Informasinya Sendiri Untuk Di Polri Seperti Yang Dikatakan Tadi Oleh Narasumber Yang Kedua Pak Bowo Mengatakan Bahwa Di Dalam Forensik Itu Selalu Erat Kaitannya Dengan Pus Lafor Inafis Pus Dokas Atau Dokter Forensik Sama Psikologi Forensik Untuk Bagannya Sendiri Dapat Dilihat Kepolisian Itu Yang Berkaitan Dengan Forensik Di sini Saya Bikin Tiga Garis Besar Ada Psikologi Forensik Kemudian Bares Krim Dan Pus Dokas Pus Lafor Dan Bit Lafor Itu Di bawah Bares Krim Selain Lafor Ada Juga Inafis Dulunya Di tahun 1963 1963 Pus Lafor Dan Inafis Itu Menjadi Satu Namun Di Tahun 1960 1964 Inafis Pisah Dan Berdiri Kemudian Untuk Pus Dokas Sendiri Itu Ada DVI Indonesia DVI Ini Yang Menangani Kasus Disaster Victim Identification Dan Juga Ada Mereka Mempunyai Lab DNA Khusus Kemudian Untuk Pus Lafor Sendiri Tempat Saya Dan Pak Bowo Berdinas Kalau Saya Bertempat Di Pus Lafor Pak Bowo Ada Di Bidang Laboratorium Forensik Cabang Polda Jawa Tengah Oke Kenapa Sejarah Saya mau mengenalkan sejarah Laboratorium Forensik Ada di Polri Jadi Pada Tahun 1954 Polri Ingin Bergabung Dengan Interpol Interpol Ini Adalah Wadah Polisi Polisi Yang Ada Di Dunia Untuk Sama-sama Memencahkan Kasus Transnasional Seperti Misalkan Ada DPO Kita Butuh Informasi Dari Negara Asing Apakah DPO DPO Di Indonesia Ada Di Negara Itu Kemudian Bila Ada Kasus Kasus WNI Meninggal WNA WNA Negara Asing Meninggal Di Indonesia Maka Kita Menginformasikan Kepada Negara Negara Luar Apakah Dengan Identitas Seperti Ini Merupakan Warga Negara Negara Yang Bersangkutan Nah Syarat Untuk Bergabung Dengan Interpol Itu Polri Harus Memiliki Laboratorium Forensik Sehingga Pada Tahun Pada Tanggal 15 Januari 1554 Dengan Dikeluarkannya Keputusan Kepalan Kepolisian Negara Nomor 1 Garing 8 Garing 1954 Berdirilah Saat Itu Dua Seksi Yaitu Seksi Interpol Dan Seksi Laboratorium Di 8 Bidang Bidang Laboratorium Forensik Yang Dibawahi Polda Polda Nanti Nanti Akan Saya Sebutkan Polda Apa Saja Dan Daerah Area Servisnya Oke Ini Adalah Gedung Puslafor Yang Terbaru Benar Fresh Baru Disahkan Atau Baru Diresemikan Oleh Bapak Kabar Eskrim Pada Tanggal 6 November 2020 Kemarin Terletak Di Jalan Raya Babakan Madang Nomor 67 Cipambuan Sentul Bogor Kemudian Selain Yang Ada Di Pusat Kita Juga Dibantu Atau Kita Juga Apa Ya Servis Area Ada Di Beberapa Polda Yang Pertama Itu Di Polda Sumatera Utara Yang Terletak Di Kota Medan Ini Servis Areanya Meliputi Aceh Dan Medan Kemudian Untuk Polda Sumatera Selatan Itu Di Palembang Itu Servis Areanya Palembang Dan Padang Palembang Padang Jambi Bengkulu Untuk Riau Riau Ini Polda Riau Ini Baru Buka Dan Baru Diresemikan Bulan Maret Yang Lalu Ini Masih Dalam Pengembangan Rencana Servis Areanya Meliputi Padang Juga Nanti Mungkin Akan Berbagi Dengan Yang Palembang Padang Kepula Polda Kepri Sama Polda Riau Kemudian Polda Jawa Tengah Semarang Ini Tempat Area Kerjanya Pak Bowo Ini Meliputi Jawa Tengah Dan Yogyakarta Kemudian Jawa 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 Timur Polda Jawa Timur Itu Surabaya Itu Areanya Surabaya Madura Kemudian Dan Beberapa Wilayah Di Daerah Kalimantan Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Itu Menjadi Bagian Dari Area Service Bidlafor Polda Jawa Timur Kemudian Untuk Bali Bali Servis Areanya Bali Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Kemudian Sulawesi Selatan Seluruh Pulau Provinsi Yang ada Di Sulawesi Selatan Menjadi Area Servis Dari Bidlafor Polda Sulawesi Selatan Yang Bertempat Di Makassar Yang Papua Papua Ini Juga Baru Buka Bersamaan Dengan Riau Kemarin Tepatnya Di Bulan Maret Tahun 2020 Untuk Pus Lafor Sendiri Servis Areanya Meliputi Seluruh Indonesia Jadi Walaupun Sudah Ada Bidlafor Kita Kadang-kadang Diminta Untuk Membackup Mereka Baik Di Sini Saya Akan Memperkenalkan Pelayanan Apa Aja Yang Ada Di Pusat Laboratorium Forensik Pelayanan Pusat Laboratorium Forensik Ini Sama Dengan Bidang Lapor Yang Ada Di Polda Polda Ada Lima Kalau Di Pusat Laboratorium Forensik Kita Katakan Ada Lima Bidang Lima Bidang Itu Yang Pertama Itu Bidang Kimia Biologi Bidang Kimia Biologi Ini Melakukan Pemeriksaan Dibagi Menjadi Tiga Subit Jadi Kita Yang Ada Di Pusat Ini Lebih Spesifik Daripada Yang Ada Di Polda Polda Jadi Kalau Berdasarkan Kemampuan Saya Mengacukan Jempol Untuk Teman-teman Yang Ada Di Bidang Di Bidang Bidang Polda Karena Mereka Misalkan Pak Bawa Itu Alih Biologi Iya Kimia Iya Toksikologi Iya Sementara Saya Disini Saya Dispesifikan Langsung Kepada Biologi Untuk Biologi Sendiri Itu Pemeriksaannya Yang Berkaitan Dengan Kasus Pembunuhan Pemerkosaan Penganiayaan Pokoknya Berkaitan Dengan Apa Sample Sample Biologi Kemudian Subit Kimia Forensik Kimia Forensik Ini Memeriksa Atau Dia Harus Memeriksa Ini Unown Material Ini Mengandung Bahan Kimia Apa Kemudian Toksikologi Forensik Itu Memeriksa Material Yang Menyebabkan Seseorang Mengalami Keracunan Hingga Kematian Bisa Keracunan Tapi Tidak Mati Atau Bisa Juga Keracunan Hingga Kematian Atau Juga Keracunan Atau Adanya Limbah Yang Mengkontaminasi Suatu Lingkungan Kemudian Ada juga Bidang Narkoba Bidang Narkoba Subit Subit Khusus Melakukan Pemeriksaan Barang Bukti Berupa Senjata Api Jadi Barang Bukti Senjata Api Yang Ada Di Indonesia Ini Sudah Ada Register Apabila Ada Seseorang Membuat Senjata Api Organik Atau Yang Dirakit Sendiri Itu Diperiksakan Ke Balistik Kemudian Ada juga Subit Metalurgi Metalurgi Melakukan Pemeriksaan Terhadap Kandungan Logam Suatu Barang Jadi Ketika Ada Suatu Jembatan Robo Subit Metalurgi Turun Ke TKP Mereka Melakukan Pemeriksaan Apakah Kandungan Logam Sesuai Dengan Pengadaan Bagaimana Dengan Kekuatan Logam Apakah Sesuai Dengan Misalkan Bangunannya Yang Harus Lapan Lantai Apakah Kekuatan Logam Ini Mampu Untuk Lapan Lantai Bangunan Subit Bahan Peledak Ini Menangani Biasanya Kasus Kasus Bom Bahan Peledak Bom Ataupun Yang Seperti Petasan Mereka Melakukan Pemeriksaan Kemudian Ada Lagi Subit Bidang Fisika Komputer Forensik Di Sini Menangani Kasus Kebakaran Apakah Gedung Itu Terbakar Apakah Gedung Itu Dibakar Dengan Sengaja Kemudian Ada Juga Kecelakaan Lalu Lintas Seperti Yang Dikatakan Bu Dewi Tadi Ketika Ada Tabrakan Dua Mobil Honda Jazz Sama Truck Apakah Benar Truck Ini Yang Menabrak Honda Jazz Dapat Dilihat Dari Cat Dari Truck Yang Menempel Di Honda Jazz Kemudian Ada Subit Komputer Forensik Atau Cyber Itu Menangani Kasus Kasus Kejahatan Digital Kemudian Ada Lagi Bidang Dokupal Dokupal Ini Ada Tiga Subit Dokumen Palsu Uang Palsu Dan Produk Cetak Subit Dokumen Palsu Itu Memeriksakan Produk Dokumen Misalkan Kalau Seperti Tanda Tangan Yang Paling Saya Kagumi Waktu Itu Teman-teman Dari Subit Dokumen Palsu Bisa Mengetahui Tanda Tangan Dari Wakil Presiden Bapak Tris Trisno Apakah Itu Palsu Atau Asli Ternyata Dilakukan Pemalsuan Kemudian Ada Uang Palsu Disini Uang Palsu Bukan Hanya Uang Palsu Produk Republik Indonesia Tetapi Uang Palsu Dari Berbagai Negara Juga 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 Ikut Di Periksa Jadi Teman Disini Kami Pusla Memiliki Uang Pembanding Dari Semua Negara Biasanya Yang Sering Dipasukkan Itu Dolar Kemudian Produk Cetak Ini Seperti Contohnya Materai Atau Nggak KTP Atau Nggak Dokumen Dokumen Yang Diproduk Oleh Negara Kemudian Ini Saya Akan Tampilkan Video Singkat Tentang Pusla Semoga Video Ini Bisa Memberikan Gambaran Teman Teman Apa Itu Pusla Selamat Menyaksikan Apakah Suara Dengar Dengar Ini Adalah Kasus Perkembangan Teknologi Khususnya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Telah Membawa Manfaat Luar Biasa Bagi Kemajuan Peradaban Umat Manusia Namun Dapat Pula Menimbulkan Sisirawan Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Dengan Menggunakan Teknologi Itu Sendiri Tindak Pidana Atau Kejahatan Di Dalam Kehidupan Modern Masyarakat Akibat Kemajuan Pesat Teknologi Dengan Meningkatnya Peristiwa Kejahatan Komputer Pornografi Terorisme Digital Informasi Informasi Hoax Hacker Cracker Dan Sebagainya Dan Tentu Saja Kejahatan Konvensional Seperti Kasus Bom Narkotika Penggunaan Racun Pembunuhan Kejahatan Pemalsuan Dokumen Dan Sebagainya Juga Semakin Meningkat Kualitasnya Dengan Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Hanya Dapat Dilawan Dengan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Juga Dengan Proses Penyidikan Berbasis Teknologi Yang Lazim Disebut Penyidikan Secara Ilmiah Atau Scientific Crime Investigation SCI Yang Diawali Dari Pemeriksaan Atau Pengolahan TKP Dikenal Dengan CSI Crime Scene Investigation Sebagai contoh Terungkapnya Kasus Bombali 1 Yang Diawali Dengan Diperolehnya Bukti Nomor Seri Kendaraan Yang Digunakan Kasus Pembunuhan Jessica Dengan Pemeriksaan Racun Dalam Kelas Atau Minuman Dan CCTV Dan Sebagainya Salah Satu Pengemban Fungsi Tersebut Adalah Laboratorium Forensik Polri Atau Pusat Laboratorium Forensik Puslap For Baris Krim Polri Peran Ahli Forensik Dalam Pengolahan Tempat Kejadian Perkara Atau TKP Maupun Pemeriksaan Barang Bukti Atau BB Adalah Menghubungkan Barang Bukti Mikro Dengan Pelaku Dan Atau Korban Puslap For Baris Krim Polri Telah Terakreditasi Oleh Komite Akreditasi Nasional Atau KAN Sesuai SNI ISO Garis IEC 2017 ISO 17025 Adalah Standar Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian Dan Laboratorium Kalibrasi Yang Merupakan Suatu Standar Bersifat Internasional Mencakup Sistem Mutu Dan Teknis Yang Baik Bangunan Gedung Yang Bertaraf Internasional Untuk Puslap For Baris Krim Polri Sedang Dalam Tahap Pembangunan Yang Berlokasi Di Sentul Babakan Madang Bogor Jenis-jenis Pelayanan Laboratorium Forensik Polri Yaitu Meliputi Bidang Dokumen Dan Uang Palsu Forensik Bidoku Palfor Bertugas Menyelenggarakan Pelayanan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Tulisan Tangan Tulisan Ketik Dan Tanda Tangan Uang Palsu Uang Kertas RI Uang Kertas Asing Dan Uang Logam Dan Produk Cetak Produk Cetak Konvensional Produk Cetak Digital Dan Cakram Optik Serta Memberikan Memberikan Pelayanan Umum Forensik Kriminalistik Bidang Balistik Dan Metalurgi Forensik Bitbal Metfor Bertugas Menyelenggarakan Pelayanan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Senjata Api Peluru Dan Selongsong Peluru Bahan Peledak Komponen Komponen Bom Dan Kerusakan Logam Dan Kecelakaan Konstruksi Serta Memberikan Pelayanan Umum Forensik Kriminalistik Bidang Fisika Dan Komputer Forensik Bitfisk Comfort Bertugas Menyelenggarakan Pelayanan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uji Kebohongan Lie Detektor Konstruksi Bangunan Kebakaran Atau Pembakaran Dan Komputer Suara Dan Gambar Audio Video Komputer Dan Telepon Genggam Computer And Mobile Fonts Dan Kejahatan Jaringan Internet Atau Intranet Cyber Network Serta Memberikan Pelayanan Umum Forensik Kriminalistik Bidang Kimia Toksikologi Dan Biologi Forensik Bitkim Biofor Bertugas Menyelenggarakan Pelayanan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kimia Bahan Kimia Yang Belum Diketahui Unknown Material Dan Bahan Kimia Produk Industri Biologi Atau Serologi Serologi Biologi Molekular Dan Bahan-Bahan Hayati Dan Toksikologi Atau Lingkungan Hidup Toksikologi Mikroorganisme Dan Pencemaran Hidup Serta Memberikan Pelayanan Umum Forensik Kriminalistik Bidang Narkotika Psikotropika Dan Obat Berbahaya Forensik BitNarko Bafor Bertugas Menyelenggarakan Pelayanan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Narkotika Bahan Alam Bahan Sintesa Dan Semi Sintesa NPS New Psikoactive Substances Dan Cairan Tubuh Psikotropika Bahan Dan Sediaan Psikotropika Laboratorium Ilegal Klandestine Labs Bahan Psikotropika Dan Obat Bahan Kimia Obat Berbahaya Bahan Kimia Adiktif Dan Prekursor Disamping Melaksanakan Fungsi Pemeriksaan Atau Pengolahan TKP Dan Pemeriksaan Barang Bukti Ahli Forensik Puslapfor Barres Krim Polri Juga menjadi Saksi Ahli Di Persidangan Ketika Hakim Merasa Perlu Untuk Mendapatkan Keterangan Yang Lengkap Guna Memperoleh Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Selain Bertugas Melaksanakan Backup Terhadap Bitlapfor Yang Terdapat Di Beberapa Polda Polda Sumut Polda Sumsel Polda Jateng Polda Jatim Polda Bali Dan Polda Sulsel Serta Polda Rio Dan Polda Papua Yang Sedang Dalam Proses Pengukuhan Puslapfor Barres Krim Polri Melayani Satuan Kepolisian Wilayah Polda Metro Jaya Polda Banten Polda Jabar Polda Kalbar Polda Lampung Pegang Teguh Sanyata Karya Dharma Jayalah Puslapfor Barres Krim Polri Untuk Polri Dan Indonesia Baik Terima kasih Itu tadi Video singkat Tentang Selainan Apa saja Yang dilakukan Di Puslapfor Maupun Di bidang Laboratorium Forensik Polda Oke Tadi Seperti yang Dikatakan Oleh Ibu Dewi Mengatakan Bahwa Forensik Itu Berasal Dari Bahasa Yunani Yang artinya Forensis Yang artinya Debat Atau Perdebatan Disini Jelas Sekali Forensik Itu Bidang Pengetahuan Untuk Membantu Proses Penegakan Keadilan Melalui Proses Penerapan Ilmu Dan Sains Kalau Kita Mengetahui Kalau Yang namanya Penegakan Keadilan Itu Erat Kaitannya Dengan Orang Orang Hukum Hukum Ditegakkan Dengan Bantuan Ilmu Sains Kemudian Forensik Juga Erat Kaitannya Dengan Kriminalistik Apa Kriminalistik Kriminalistik Itu Merupakan Penerapan Dari Berbagai Ilmu Pengetahuan Dengan Metode Dan Analisa Ilmiah Untuk Memeriksa Bukti Fisik Saya Di sini Membaut Dan Mengunderscore Bukti Fisik Bukan Bukti Katanya Katanya Atau Katanya Tidak Tapi Bukti Fisik Yang ada Itu Harus Kita Bunyikan Kita Membuat Jadi Bersuara Dengan Tujuan Untuk Membuktikan Ada Tidaknya Suatu Tindak Bidana Kemudian Peran Lapor Dalam Penegakan Hukum Atau Projustis Yaitu Ada Enam Di Tahap Penyelidikan Dan Tahap Penyelidikan Itu Ketika Adanya Suatu Tidak Pidana Teman-teman Dari Penyelidik Meminta Bantuan Dari Lapor Untuk Mengetahui Apakah Ada Barang Bukti Pada TKP Karena Yang Mampu Untuk Mengetahui Ada Tidaknya Barang Bukti Yang Mampu Mengetahui Yang Mampu Mencari Mengamati Kemudian Mengeleksi Itu Hanya Mereka Yang Punya Basic Science Forensik Nah Disini Adalah Peranan Kita Kemudian Di Tahap Penindakan Setelah Barang Bukti Itu Yang Ada Di TKP Itu Diamati Dicari Diamati Kemudian Dilakukan Penyitaan Penyitaan Dan Setelah Disita Dilakukan Tahap Pemeriksaan Diperiksa Secara Laboratoris Kriminalistik Kemudian Produk Dari Hasil Pemeriksaan Itu Kami Kuangkan Di Dalam Berkas Perkara Atau Biasa Disebut Sebagai BAP Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Ini Sudah Berkekuatan Hukum Kemudian Lanjut Ke Tahap Penuntutan Tahap Penuntutan Itu Ketika Jaksa Masih Ingin Menggali Menggali Informasi Jaksa Bisa Memanggil Lapor Untuk Bertanya Maksud Dari Pemeriksaan Itu Seperti Apa Kemudian Di tahap Peradilan Itu Sendiri Adalah Ketika Hakim Merasa Kurang Yakin Masih Ada Yang Kurang Diakini Beliau Untuk Yang Tertuang Dalam BAP Hakim Bisa Memanggil Lapor Untuk Dimintai Keterangannya Sebagai Saksi Ali Dan Dari Keterangan Saksi Ali Ini Kiranya Dapat Memperkuat Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Tindak Pidana Kemudian Di sini Saya Akan Membahas Secara Khusus Yaitu Subit Biologi Forensik Di tempat Saya Bekerja Subit Biologi Forensik Itu Memiliki Fungsi Sebagai Bantuan Teknis Dalam Penyidikan Kami Seperti Memberikan Penerangan Atau Memberikan Titik Cerah Kepada Penyidik Dalam Suatu Perkara Ada pun Tugas Pokok Dari Subit Biologi Forensik Itu Yang Pertama Melakukan Pemeriksaan Barang Bukti Baik Barang Bukti Yang Ada Di TKP Ataupun Barang Bukti Yang Ada Diantarkan Atau Yang Dibawakan Oleh Teman-teman Penyidik Kemudian Pemeriksaan Tempat Kejadian Pertara Bila Penyidik Merasa Dia Belum Mendapatkan Titik Terang Dalam Suatu Kejadian Pertara Dia Meminta Kami Untuk Datang Ke TKP Kemudian Yang Tadi Saya Katakan Dalam Peran Lapor Dalam Tindak Peradilan Itu Adalah Sebagai Saksi Alis Dalam Persidangan Kemudian Subit Biologi Forensik Ini Mempunyai Fasilitas Ada Empat Yaitu Pertama Laboratorium Forensik Laboratorium Serologi Yang Kedua Laboratorium Human DNA Yang Ketiga Laboratorium Non-Human DNA Yang Keempat Laboratorium Mikrobiologi Apa Saja Dari Masing-masing Empat Lab Itu Yang Pertama Laboratorium Serologi Di Sini Dilakukan Pertama Kali Barang Bukti Masuk Di Subit Biologi Serologi Forensik Adalah Di Lab Serologi Jadi Di Lab Serologi Ini Kita Bisa Mengetahui Yang Pertama Itu Penentuan Golongan Darah Dari Bercak Darah Kering Itu Bila Golongan Darah Berasal Dari Manusia Kemudian Penentuan Apakah Sample-sample Biologis Ini Berasal Dari Manusia Atau Hewan Juga Dilakukan Pada Web Serologi Apakah Itu Rambut Manusia Atau Rambut Dari Hewan Lainnya Itu Bisa Dipe Di Lamp Serologi Kemudian Untuk Sample-sample Yang Berasal Dari Manusia Kita Perisakan DNA Di Lab Human DNA Dengan Menggunakan Metode Profiling Dari Marker SPR Atau Short And Non Dekid Bila Dia Bukan Manusia Kita Mengelakukan Sample Nya Selain Itu Human DNA Itu Melakukan Food Security Yaitu Halal Tes Apakah Makanan Makanan Ini Mengandung Kandungan DNA Dari Babi Atau Tidak Kemudian Ada Juga Identifikasi Individu Menggunakan Teknik Molekular Kemudian Yang Terakhir Itu Lab Microbiologi Disini Identifikasi Spesies Microbia Atau Bakteri Dan Fungal Menggunakan Mikrosequens Identifikasi Untuk Untuk Lab Serologi Dan Lab Human DNA Ini Sudah Jalan Yang Pertama Lab Serologi Sudah Berjalan Lama Untuk Lab Human DNA Ini Sudah Berjalan Sejak Tahun 2013 Sementara Lab Non Human DNA Dan Lab Mikrobiologi Baru Dalam Tahap Pengembangan Karena Baru Berdiri Di Tahun 2020 Ini Seiring Berdirinya Gedung Kantor Yang Baru Kemudian Aplikasi Biologi Forensik Yang Ada Di Laboratorium Serologi Itu Atau Kita Kenal Serologi Forensik Ini Merupakan Pemeriksaan Awal Dalam Biologi Forensik Yang Tadi Seperti Saya Katakan Apakah Sample Biologis Ini Berasal Dari Manusia Atau Bukan Kalau Manusia Apakah Misalkan Bercak Atau Noda Darah Pada Baru Bukti Berupa Darah Semen Sperma Atau Salifah Itu Dapat Kita Tentukan Golongan Darahnya Itu Ada Metodenya Kemudian Penentuan Pola Tetesan Bercak Darah Di TKP Jadi Beberapa TKP Ketika Seperti Kemarin Kasus Makobrimob Tahun 2018 Itu Banyak Bercak Darah Cuman Posisi Posisi Penganiayaan Korban-korban Anggota Polri Hingga Tewas Itu Kan Perlu Diketahui Posisi Terakhirnya Apakah Dia duduk Waktu Dipukul Apakah Dia Berdiri Saat Ditembak Itu Kita Menentukan Posisi Korban Terakhir Itu Dengan Menggunakan Pola Tetesan Bercak Darah Di TKP Kemudian Aplikasi Biologi Lainnya Itu Di Laboratorium Human DNA Itu Jelas Barang Bukti Yang Diterima Bila Sample Biologis Berasal Dari Manusia Ketika Dari Lab Serologi Sudah Dinyatakan Ini Darah Manusia Oke Lanjut Kita Ke Lab Human DNA Untuk Dilakukan Ekstraksi DNA Dari Sample Barang Bukti Yang Kepemeriksaan Yaitu Berupa Paternitas Paternitas Ini Untuk Mengetahui Keturunan Dari Bapak Kemudian Maternitas Itu Untuk Keturunan Ibu Kemudian Identifikasi Individu Beberapa Kasus Dari Paternitas Ini Seperti Ketika Terjadinya Perselingkuhan Hingga Menghasilkan Anak Dan Si cowok Menyanggah Itu Anaknya Dia Dapat Melakukan Tes Paternitas Kemudian Kalau Kasus Paternitas Yang Pernah Kita Periksa Itu Adalah Ada Seorang Anak Gadis Mungkin Dia Memiliki Melahirkan Anak Ini Diluar Dari Apa Hubungan Yang Jelas Hubungan Suami Istri Yang Jelas Sepertinya Belum Menikah Jadi Hamil Anaknya Dibuang Di Dalam Kardus Kemudian Datang Penyidik Untuk Memeriksakan Apa Benar Ini Anak Dari Si Ibu Itu Kemudian Untuk Identifikasi Individu Identifikasi Individu Ini Yang Sering Kita Periksakan Itu Apakah Di TKP Ini Benar Darah Si A A Atau Benarkah Diket TKP Ini Darah Dari Korban Kemudian Kalau Ada Penemuan Jasad Atau Mayat Sudah Sampai Tulang Belulang Itu Diperiksakan Apakah Tulang Belulang Ini Milik Dari Anak Bapak Si A Atau Anak Ibu Si B Ketiga Lingkup Pemeriksaan Ini Kami Mengacu Kepada Kodis Combined DNA Index System Kodis Inilah Menjadi Acuan Forensik Sedunia Nanti Akan Saya Jelaskan Apa Itu Kodis Sample Sample Yang Dapat Diperiksakan Dalam Subit Biologi Forensik Itu Berupa Sample Darah Segar Sample Darah Kering Ini Bercak Semen Atau Sperma Kemudian Ini Adalah Jejak Keringat Atau Jejak Sidik Jari Kemudian Rambut Buckle Swap Atau Usapan Mukosa Atau Saliva Tulang Dan Digi Khususus Tulang Dan Gigi Ini Biasanya Pada Identifikasi Individu Yang Sudah Menjadi Mayat Kemudian Kembali Saya Mengajak Flashback Teman-teman Kepada Apa Itu DNA Kita Tahu DNA Sorry Sel Manusia Itu Terdiri Dari Jadi DNA Dan Manusia Itu Berasal Dari DNA Inti Dan DNA Mitokondria Saat Ini Yang Mampu Kami Periksakan Adalah DNA Yang Berasal Dari Inti Inti Bila kita Lihat Di dalamnya Itu Ada Kromosom Kromosom Manusia Kita Tahu Terdiri Dari 22 Pasang Kromosom Autosomal Dan 1 Pasang Kromosom Seks Bila Dia Laki Laki Kromosom Seks Adalah X Dan Y Bila Dia Adalah Kerempuan Kromosom Seks Adalah X Dan X Kalau Kromosom Ini Kita Tarik Kita Tahu Kromosom Itu Berupa Dari Support Coil DNA Atau DNA Yang Berkilin Bila Ditarik Adalah Susunan DNA Dua Double Strand Yang Terdiri Dari Ikatan Basa Nukleotida Kemudian Ada Ikatan Hidrois Sama Gugus Fosfatnya Yang Sebagai Penyangga Utama Dari DNA Itu Sendiri DNA Semua Makhluk Hidup Itu Memiliki DNA Kalau Kecuali Virus-virus Ada yang DNA Ada yang RNA Nah Kalau Untuk Manusia DNA Berasal Dari Nukleus Dan Mitokontia Di Dalam DNA Sendiri Di DNA Di Kromosom Terdiri Daerah Koding Dan Sekitar 99% Situas DNA Manusia Memiliki Kesamaan Antara Individu Satu Dan Individu Lainnya Hanya Sekitar 0,1% Dari jumlah Total DNA Manusia Itu Yang Memiliki Kas Genetik Dan Menjadi Pembeda Antara Individu Satu Dan Individu Yang Lainnya Pembeda Pembeda Variasi Genetik Yang Tadi Saya Katakan 0,1% Itu Dapat Dianalisis Menggunakan Beberapa Marker Ada Pada DNA Atau somal Itu Menggunakan Marker Dari Short Tandem Repeat Dan Single Nucleot Polymorphism Kemudian Ada Juga Analisis Forensik Menggunakan Chromosom Sex Y Itu Markernya Yang Digunakan Sampai Saat Ini Adalah Marker Short Tandem Repeat Kemudian Untuk Kasus-kasus Yang Sempelnya Sudah Mengalami Degradasi Biasanya Ini Dari Kasus-kasus BOM Itu Sempelnya Biasanya Potongan-potongan Tubuh Jaringan-jaringan Tubuh Yang Sangat Kecil Dan Kemungkinan Terjadi Degradasi Sudah Sangat Tinggi Untuk Melakukan Pemeriksaan Sample-sample Yang Mengalami Degradasi Tinggi Itu Menggunakan Mitokondria Untuk Mitokondria Sendiri Menggunakan Markernya SNPs Atau Sintom Polymorphism Oke Tadi Saya katakan CODIS CODIS Itu Combined DNA Index System CODIS Itu Diprakatai Oleh FBI Jadi FBI Di Amerika Serikat Itu Memulai Dari Membentuk Membuat Suatu Database DNA Lokal Yang Akhirnya Menjadi Database DNA Secara Nasional Hingga Saat Ini Sejak Tahun 1997 CODIS Yang Digunakan Ada 20 20 CODIS Yang menjadi Acuan Namun Beberapa Produk-produk Kit STR Itu Sudah Mengalami Peningkatan Ada Yang Menggunakan 21 STR Seperti Gambar Ini Kalau Kami Di Puslafor Menggunakan 24 STR Dan 27 STR Nanti Saya Jelaskan Apa Itu STR Jadi Dapat Dilihat Pada Layar Kotak-kotak Yang Buarna Kuning Ini Adalah Lokus Lokus STR Lokus Lokus STR Inilah Yang Menjadi Variable Pembeda Antara Individu Yang Satu Dengan Individu Yang Lain Karena Menggunakan Lebih Dari Satu STR Atau Lebih Menggunakan Lebih Dari Satu Lokus Maka Dikatakan Sebagai Multiplex Short Tandem Repeat Atau Multiplex STR Multiplex STR Itu Sebagai Acuan Forensik Sedunia Apa STR Merupakan Susunan Basah Nukleotida Yang Berulang Ulang Umumnya Satu Susunan Itu 2 Sampai 10 Basah Nukleotida Saya Kasih Contoh Disini Pada Lokus STR Tiroxin Hydrolase Intron Yang Pertama Atau Lokus THO1 Ini Memiliki Alel 6 Dan 8 Kita Tahu Kita Manusia Itu Diploid Kromosomnya Sepasang Atau 2 Satu Pasang Itu 2 Satu Dari Ayah Diturunkan Dari Ayah Satu Dari Ibu Jadi Kenapa Disini Ada 2 6 Dan 8 Karena Satu Dari Bapak Kita Satu Dari Ibu Kita Nah Lokus THO1 Ini Susunan Basah Nukleotida Yang Berulang Adalah AATG Jadi AATG Dari Ayah Berulang 6 Kali Saya Anggap Contoh Ini Dari Ayah Berulang Sebanyak 6 Kali ATG 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 Sampai 6 Kali Pengulangan 6 Kali Pengulangan Inilah Disebut Sebagai Alel 6 Kemudian Yang Diturunkan Dari Ibu Sebanyak 8 Kali Pengulangan Nah Setiap Orang Pengulangan Ini Berbeda Perbedaan Pengulangan Inilah Yang Menjadi Acuan Atau Acuan Kami Dalam Membedakan Individu A Dengan Individu B Dalam Suatu Kasus Multiplex STR Merupakan Marker STR Yang Digunakan Lebih Dari Satu Dalam Skari Running Jadi Seperti Saya Katakan Kalau Deep Post Lover Menggunakan 24 STR Dan 27 STR Itu Sekali Running Itu 24 Ataupun 27 STR Oke Berikut ini Adalah Saya Tampilkan Video Tentang Short Tandem Repeat Supaya Teman-teman Dapat Mengerti Lagi Lebih Jelas Lagi Penjelasan Tentang Short Tandem Repeat A Short Tandem Repeat Or STR Is A Region Of DNA Composed Of A Short Sequence Of Nucleotides Repeated Many Times Since The Number Of Repeated Sequences In A Given STR Varies From Person To Person Pinpointing These Variants Can Be Useful In DNA Fingerprinting As The Name Implies The Repeated Stretches In STR Are Short Only 2 To 10 Base Pairs Long For This Reason And Because They Are Dispersed More Evenly Throughout The Genome Than The Longer Variable Number Tandem Repeats Or VNTRs STRs Are Favored By Forensic Labs Large Databases Of Information On STRs In The General Population Tell Analysts How Much Variation Exists At Any Given STR Location That Information Can Help Forensic Analysts Determine The Conclusiveness Of A Match Between Two Samples If 10% Of People Have The Same Number Of Repeats At A Given STR For Example Finding A Match At That Site Is Merely Suggestive That Two Samples Are A Match If Two Sites With The Same Prevalence Match The Odds Drop To One And A Hundred That The Similarity Is Coincidental If Thirteen Sites Match The Odds That Any Two People Would Possess Such A Fingerprint Are So Small About One In Ten Trillion That The Result Can Donorkan Sample Sample Biologisnya Kedalam Suatu TKP Itu Satu Banding Sepuluh Tapi Kalau Kita Menggunakan Tiga Belas Kodis Seperti Di Video Tadi Tiga Belas Site Tiga Belas Tempat STR Itu Ada Kemungkinan Dia Itu Satu Dari Miliaran Orang Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa Hanya Dia Yang Memiliki Profil DNA Seperti Itu Oke Kita Tahu Ilmu Genetika Itu Sangat Kuat Sekali Dengan Hukum Mendel Hukum Mendel Ini Adalah Bahwa Anak Mewarisi Sifat Setengah Dari Bapaknya Dan Setengah Dari Ibunya Sebagai Contoh Ketika Bapak Memiliki Alel STR 11 14 Seorang Ibu Memiliki Alel STR 8 12 Maka Ketika Mereka Mempunyai Lima Anak Dapat Dilihat Anak Pertama Alel Seperti Apa Anak Kedua Seperti Apa Alel Bapak Yang Diturunkan Dari Anak Itu Anak Pertama Kedua Dan Anak Keempat Mewarisi Alel STR 14 Dan Anak Yang Ketiga Dan Ketiga Mewarisi Alel STR Bapak 11 Bagaimana Proses Profiling DNA Manusia Ini Adalah Pekerjaan Kami Di Sini Saya Akan Berbagi Tahapannya Itu Berupa Yang Pertama Sample Yang Diketahui Adalah Sample Manusia Kita Melakukan Ekstraksi DNA Ekstraksi DNA Itu Untuk Mengambil DNA Dan Menghancurkan Organela Organela Sel Lainnya Jadi Organela Sel Lainnya Tidak Penting Di Dalam Ekstraksi DNA Kita Ambil DNA Tapi Disini Bila DNA Itu Misalkan Si Sample Biologis Itu Ada Di Hutan Kita Takutnya Tidak Hanya DNA Manusia Yang Kita Ambil Tetapi DNA Tumbuhan Atau DNA Dari Pengotor-pengotor Lainnya Seperti Jamur Atau Bakteri Lainnya Itu Juga Bisa Terikut Nah Untuk Memastikan Apakah DNA Manusia Ini Apakah DNA Yang Kita Proleh Ini Hanya Manusia Kita Lakukan Tahap Berikutnya Yaitu Kuantifikasi Jadi Disini Tidak Hanya Menghitung Konsentrasi DNA Manusia Tapi Kita Tahu Manusia Dengan Sekian Konsentrasi Nanogram Permikloriter Kemudian Dengan Menggunakan Alat Ini Alat Kuantifikasi Ini Kita Mengetahui Apakah Sample DNA Kita Mengalami Degradasi Kalau Ia Mengalami Degradasi Seberapa Persen Degradasinya Jadi Dengan Hasil Dari Alat Ini Kita Bisa Memutuskan Apakah Kita Lanjut Untuk Mengamplifikasi Atau Tidak Karena Bila Sample Itu Degradasi Itu Sama Sekali Bohong Nonsens Tidak Akan Dapat Profilnya Kemudian Untuk Kasus Kasus Pelecehan Seksual Kasus Kasus Pelecehan Seksual Itu Bisa Diketahui Seberapa Persen DNA Sample Wanita Dan Berapa Persen Sample DNA Laki-laki Sehingga Nanti Kalau Kita Balik Lagi Kan Kita Sudah Tahu Berapa Sample Wanita Berapa Sample Laki-laki Kita Dapat Melakukan Pengulangan Semacam Pengulangan Differential Extraction Untuk Membedakan Dan Memisahkan Sample Y Dan Sample Dari Autosomal Wanita Kemudian Setelah itu Setelah kita Mengetahkan Konsentrasi DNA-nya Sebanyak 1 Nanogram Per Mikroliter Itu Dipakai Untuk Amplifikasi Menggunakan Metode Multiplex STR PCR Jadi Di sini Kita Khusus Menggunakan Primer-primer Yang Sudah Tervalidasi Secara Forensik Khusus Manusia Dan Hasil Outputnya Dilanjutkan Dengan Melakukan Fragmentasi Di sini Adalah Electrophoresis Kapiler Hampir Metodenya Hampir Mirip Dengan Electrophoresis Gel Yang Biasa Kita Lakukan Di Kapiler Kapiler Di dalam Mesin Ini Di sini Kita Menggunakan Delapan Kapiler Dan Hasil Dari Electrophoresis Kapiler Ini Berupa Electrophirogram Dan Lanjutannya Adalah Dilakukan Analisis Data Untuk Kasus Forensik Seperti Yang Dikatakan Oleh Pak Bo Sample Sample Forensik Itu Sangat Sedikit Saya Pernah Mendapatkan Waktu Itu Kasus Pembunuhan Seorang Gadis Anak 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 Lapan Tahun Dimasukkan Kedalam Kardus Kemudian Penyidik Meminta Bantuan Pus Laport Untuk Mengetahui Tempat Dibunuhnya Anak Ini Pinternya Pelaku Adalah Dia Melakukan Membakari Semua Barang Bukti Barang Bukti Yang Ada Di TKP Tapi Ada Satu Titik Yaitu Di bawah Kasurnya Sangat Kecil Berukuran 0,5 Senti Kecil Dan Hanya Satu Titik Nah Ketika Dilakukan Analisis DNA Forensik Akhirnya Diketahui Bahwa DNA Itu Berasal Dari Korban Dan Itu Menjadi Salah Satu Barang Bukti Yang Menguatkan Untuk Menghukum Pelaku Kenapa Bisa Dari Satu Titik Bisa Kita Mengatakan Bahwa Itu Dari Korban Itulah Berasal Dari Adanya Polymerase Gen Reaction Meskipun Sample Kita Sedikit Meskipun Sample Kita Hanya Satu Tapi Dengan Adanya PCR Sample DNA Kita Digandakan Berkali Kali Nah Hasil Gasegandaan Inilah Yang Dipakai Untuk Electrofor Resist Dan Akhirnya Dapat Disimpulkan Profile DNA Ini 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 adalah Electroferogram STR Yang Saya Katakan Kami Menggunakan 24 Marker STR Ini Adalah Cara Pembaca An Ini Adalah Well Atau Plate Yang Dimasukkan Kedalam Electroforesis Kapiler Jadi Kalau Saya Jelaskan Ini Adalah Sample ID Trace A1 A1 itu Artinya Apa A1 itu Berasal Dari Sumur A Baris Pertama Kemudian D3S 1358 Atau Dibaca Sebagai DNA Kromosom 3 Sekuen 1358 Lokus VWA Lokus DNA Kromosom 16 Sekuen 539 Ini Adalah Lokus Jadi Disini Ada Ada 5 Lokus Yang Digunakan Dan 5 Lokus Ini Menggunakan Satu Pewarna Hanya Saja Disini Kan Target Jelas Target Beda Jadi Untuk DNA Kromosom 3 Itu Target Antara Kisaran 100 Bespair Sampai 150 Bespair VWA Dari 160 Bespair Sampai 220 Bespair Kemudian Ada Lagi Untuk Angka-angka Yang Tertera Di Bawah Ini Inilah Yang Menjadi Alel STR Inilah Yang Menjadi Variable Pembeda Antara Individu Satu Dengan Individu Lain Kita Tahu Karena Kita Adalah Diploid Jadi Ada Kemungkinan Alel STR Itu Berupa Homozygote Yaitu Seperti Disini 17 17 14 14 8 8 8 8 Kemudian Ada Alel STR Heterozigote Yaitu 9 12 Dan 10 11 Apa Itu Homozygote Apa Heterozigote Jadi Ketika Orang Tua Kita Memiliki Alel Misalkan Ayah 15 17 Ibu 16 17 Anak Memariskan 17 17 Seperti Itu Ada Probabilitas Kesamaan Alel Antara Ayah Dan Ibu Untuk Heterozigote Bila Alel Yang Diturunkan Dari Ayah Dan Yang Diturunkan Dari Ibu Yang Diterima Oleh Anak Itu Berbeda Kemudian Untuk Sungguh Y Sendiri Ini Adalah Pisaran Unit Fluorescence Jadi Alat Electrofluoresis Kapilar Ini Membaca Berdasarkan Dari Primer Yang Sudah Diberi Label Atau Diberi Warna Berfluorescence Ketika Terdeteksi Oleh Detektor Mesin Itu Akan Memancarkan Fluorescence Fluorescence Kemudian Fluorescence Ini Dibaca Dalam Satuan RFU Atau Range Fluorescence Unit Oke Ketika Ini Saya Kasih Contoh Profiling Barang Bukti Ketika Di TKP Atau Ketika Di Barang Bukti Terdapat Di Pisau Terdapat Ada Sample Selain Korban Kita Ingin Tahu Kita Dikasih Oleh Penyidik Tiga Terduga Tiga Terduga Ini Kira-kira Manakah Yang DNA Ada Di Dalam Barang Bukti Atau Ada Di Dalam Bk Kita Lihat Disini Saya Kasih Contoh Ada Empat Lokus Empat Lokus Itu Delapan Delapan Pada Lokus Delapan Kemudian Tujuh Dan Sembilan Pada Lokus Tipox Dan Tujuh Dan Tiga Belas Pada Lokus CFI 1 PO Dan Lokus Tujuh Dan Lokus Pada Lokus D 5 S8 Kira-kira Disini Siapa Yang Memiliki Lokus Tersebut Ya Terduga Yang ketiga Jadi Terduga Yang ketiga Ini Memiliki Kontribusi Sample Biologisnya Ada Di Dalam TKP Dan Dia Secara Hasil Pemeriksaan Dapat Dilanjutkan Sebagai Tersangka Kemudian Kasus Yang Pernah Kami Tangani Itu Berupa Pembunuhan Pembunuhan Ini Kasus Yang Paling Banyak Kemudian Kasus Terorisme Kalau Ketika Terjadi Kasus Terorisme Hampir Seluruh Bidang Di Dalam Puslaver Itu Turun Terutama Bidang Kimbio Sama Bidang Balistik Kemudian Ada Lakalantas Lakalantas Ini Berkaitan Dengan Fisika Forensik Kita Juga Ikut Membantu Kemudian Kasus Pencurian Perdagangan Manusia Atau Human Trafficking Pelecehan Seksual Atau Pemerkosaan Paternitas Mutilasi Saya kasih Contoh Ini Kejadian Kasus Bom Sarina Tahun 2016 Jadi Disitu Ada Tujuh Pelaku Dan Ada Tiga Kali Ledakan Bom Dari Ketiga Itu Ada Satu Switching Bom Itu Sumber Sumber DNA Yang Bagus Juga Tapi Ketika kita Di TKP Kita Bertemu Dengan Fingerprint Kita Melakukan Pertanyaan dulu Kepada Teman-teman Dari Inavis Karena Teman-teman Inavis Inavis Inilah Yang Sebenarnya Punya Tugas Utama Untuk Memeriksakan Fingerprint Mereka Punya Alat Untuk Memeriksakan Dan Alat Ini Namanya Mambis Ini Terkoneksi Langsung Dengan Data-data KTP Jadi Beberapa Kasus Kalau Misalkan Ada Mayat Ditemukan Tapi Sudah Tidak Berbentuk Bagus Lagi Sidik Jari Tangannya Ditempelkan Pada Alat Mambis Bisa Diketahui Identitasnya Berdasarkan KTP Nah Ketika Kita TKP Seperti Ini Kita Tanyakan Kembali Kepada Inavis Apakah Fingerprint Seperti Ini Bisa Diperiksa Oleh Inavis Karena Inavis Itu Menggunakan Acuan 12 Titik Apakah 12 Titik Ini Bisa Terangkat Semua Bila Barang Buktinya Seperti Ini Kalau Mereka Tidak Bisa Mereka Menggeser Kepada Kami Untuk Dilakukan Atau 3M Scott Kemudian Dilakukan Providing DNA Dan Ternyata Disini Ada Tiga Jasad Ini Ada Ini Korban Korban Ini Adalah WNA Ini Adalah Pelakunya Pelaku Inilah Yang Menekan Tombol Bom Dan Pelaku Ini Meninggal Jadi Seperti Itu Kasus Kasus Yang Kami Takani Ini Adalah Oleh TKP Aborsi Disini Saya Juga Bersama Teman-teman Dari Dokter Forensik Karena Yang Bisa Mengetahui Itu Tulang Manusia Itu Tulang Hewan Berdasarkan Anatomi Dari Morfologinya Itu Hanyalah Dokter-dokter Forensik Jadi Ketika Dokter-dokter Menyatakan Ini Tulang Manusia Tetapi Mereka Tidak Melakukan Pemeriksaan DNA Forensik Barang Bepi Tulang Tulang Janin Tulang Janin Yang Disedot Dari Septi Teng Disaring Menggunakan Apa Namanya Ini Tudung Saji Disaring Kemudian Tulang-tulang Ini Digeser Kepada Kupus Lapor Mohon Maaf Waktunya Lima Menit Lagi Oke Sedikit Lagi Kegiatan Kami Selain TKP Itu Ada Pemeriksaan Barang Bukti Ini Adalah Di Lepselerologi Kemudian Menjadi Saksi Ali Ketika Hakim Meminta Keyakinan Untuk Memutuskan Suatu Tindak Perkara Kemudian Untuk Non-human Seperti tadi Yang dikatakan Pak Bo Ke arah Biodiversitas Ini Masih Pengembangan Lingkup Pemeriksaannya Bisa Berupa Food Security Halal Tes Kemudian Identifikasi Individu Terkait Dengan Illegal Logging Poaching Wildlife Dan Trafficking Kemudian Penentuan Lokasi Dan Penyebab Kematian Yang Dibantukan Oleh Entomologi Forensi Untuk Mikrobiologi Sendiri Biasanya Sample Dari Mikrobia Bakteri Dan Fungal Ini Juga Masih Dalam Pengembangan Ruang lingkup Deteksi Mikrobia Patogen Penyebab Keracunan Atau Kematian Food Security Dan Bioterrorisme Ini Salah Satu Kasus Yang Pernah Kami Terima Kami Tidak Lama Pemeriksaan Ketika Kedubes Perancis Mendapatkan Surat Yang Ditakuti Atau Diwaspadai Ini Berisikan Antraks Tapi Kami Tidak Mampu Memerisakan Karena Waktu itu Tahun 2012 Kami Belum Punya Lab Dan Kami Menggeser Ke Balifed Kemudian Ini Adalah Alat-alat Yang Kami Gunakan Alat Utama Kami Dapat Menggunakan Dapat Untuk HID Atau Human Identifikasi Sequencing Dan Fragmentasi Dan Alat Ini Menggunakan Sanger Sequencing Semoga Waktunya Cukup 4 Menit Ini Adalah Sanger Sequencing Sanger Sequencing Ini Sebenarnya Gel Eptrophoresis Metodenya Yang Diperlukan Itu DNA Kemudian Primer Ini Sebelum Sanger Sequencing Kita Lakukan Eptrophoresis PCR Dulu Ini Proses PCR Kemudian Ditambahkan DNA Polymerase Kemudian Ditambahkan DNTP DNTP Ini Adalah Sebagai Sumber Basa Nukleotida Sintetis Kemudian DDNTP Inilah Sebagai Pewarna Atau Deflorescence Yang Menempel Nanti Pada Red Apa Bedanya DNTP Dan DDNTP Terletak Pada Kugus Aktif Untuk DNTP Masih memiliki Gugus OH Sedangkan DDNTP Tidak Gugus Gugus Hydrogen Saja Untuk DDNTP Masing-masing Mempunyai Nilai Emisi Yang Berbeda Ketika Disinarkan Oleh Lampu Di Laser Kemudian Ditangkap Oleh Detektor Gelombang Emisinya Berbeda Kemudian Ini Dilakukan PCR Untuk Memperbanyak Amrikon Amrikon DNA Setelah Itu Ini Dari Satu Double Strand Dan Tau PCR Itu Ada Denaturasi Dan Elokasi Kemudian Di Kemudian Dan Denaturasi Annelling Dan extension Ini mengalami Pengulangan Berkali-kali Kalau kami Biasanya Siklusnya Sampai 30 Siklus 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 Terima kasih telah menonton Ini dari satu ambikon DNA, tidak diperoleh banyak ambikon DNA Kemudian dari hasil PCR ini dilanjutkan dengan antroporesis Ini gambaran contoh kapiler antroporesis untuk mempermudah memahaminya Kita tahu DNA itu bersifat negatif, jadi berjalan dari kutub negatif menuju ke kutub positif Kalau antroporesis dia berjalan di dalam gel, kalau antroporesis kapiler dia berjalan di dalam kapiler dengan bantuan polimer Terima kasih telah menonton Berhubungan kecil akan lebih cepat berjalan menuju ke kutub negatif Kemudian dideteksi menggunakan laser, laser menembakkan Kemudian detektor menangkap gelombang emisi dari masing-masing amplikon Kemudian hasil tervisualisasi di komputer Dan selanjutnya di analisis menggunakan, kalau di forensik ada istilah gene mapper, gene marker Ini adalah hasilnya Seperti itu tampilan dari saya semoga dapat membantu teman-teman memahami mengenal laboratorium forensik Dan mengetahui seperti apa kerja dunia forensik Terima kasih saya kembalikan kepada moderator Terima kasih Ibu Lilis Baik, terima kasih Ibu Setia Bentaria atas pemaparannya sangat lengkap Dan lebih ke teknis juga Jadi bagaimana di laboratorium seperti itu Terima kasih banyak untuk pemaparannya Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi berikutnya Yaitu sesi diskusi dan tanya jawab Dan sudah dapat, sudah banyak sekali Pertanyaan yang ada di kolom chat Dilontarkan oleh para peserta Begitu ya Yang pertama Pertanyaan dari Laurentia Henrita Permita IPB Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Dewi Pertanyaannya adalah Bagaimana dengan forensik yang digunakan berkaitan dengan kebencanaan Disaster Victim Identification Apakah ini termasuk dalam prinsip ilmu forensik? Begitu Ibu Dewi Baik, untuk pertanyaan dari Laurentia Mungkin saya jawab singkat saja ya Terkait dengan DVI Disaster Victim Identification Begitu memang ini akan dilaksanakan juga Atau dilakukan juga oleh ahli forensik Terutama kedoktan forensik Kemudian dari kepolisian juga ada Dari antropolog juga biasanya ada Kemudian odontologi Karena ini kan korban bencana ya Dan ini tentu juga berkaitan dengan prinsip forensik tadi Tadi sebenarnya yang saya sampaikan hanya satu Sebenarnya ada beberapa prinsip dalam bidang forensik Kemudian terkait dengan DVI ini Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan Oleh ahli forensik Di antaranya harus survei TKP tentunya Untuk mengetahui seberapa luas TKP tempat bencana itu terjadi Kemudian juga perlu dilakukan pencarian data Atau pencatatan data post-mortem Ketika si korban ini ditemukan Kemudian juga perlu pencarian data antemortemnya Setelah itu baru dilakukan pembandingan data Dalam hal ini data antemortem dan post-mortem Dibandingkan sehingga nanti akan bisa Diketahui kecocokan datanya Jadi bisa diidentifikasi ini Orangnya siapa begitu ya Istilahnya kita masuk ke tahap individualisasi Kemudian setelah itu baru the briefing Artinya kalau korban ini sudah diketahui Biasanya akan dikembalikan ke pihak keluarga Untuk proses pemakaman Tapi kalau misalnya nanti Memang belum bisa Dikenali begitu ya Biasanya akan dikembalikan pada organisasi Yang memimpin tim DBI itu sendiri Mungkin seperti itu jawabannya Bu Leoni Baik, terima kasih Bu Dewi untuk jawabannya Jadi pertanyaan selanjutnya Ditujukan kepada Pak Bowo Jadi ini pertanyaan dari salah satu mahasiswa FTP Begitu Pak Jadi dari Jovita Ingin menanyakan apakah yang harus dipersiapkan Oleh mahasiswa teknobiologi Begitu yang tertarik Kepada bidang forensik Dan memiliki keinginan Serta cita-cita untuk bekerja di bagian forensik Seperti itu Pak Mohon maaf suaranya Mohon maaf masih terlihat seperti itu Sudah ya Terima kasih Jadi kalau mau gabung dengan dunia forensik Itu ada dua Jadi bisa lewat jalur kepolisian Atau lewat jalur ASN Jadi kalau lewat jalur kepolisian Nanti ada pendidikan dulu satu tahun Di akademik kepolisian Kalau enggak di secapa-secapa bumi Kalau lewat jalur ASN Nanti persis kayak bagian negeri biasa Jadi nanti ada Prajabatan dan lain sebagainya Jenjangnya sama Monggo Jadi di forensik jenjangnya sama Itu ASN atau itu polisi Sama jenjangnya Cuman ketika nanti di top managernya aja Yang membedakan Itu aja Tapi kalau jenjang mulai dari bawah ke atas sama Kalau Anda kuat Anda punya fisik bagus Tinggi boleh dapat Lewat jalur kepolisian Tapi kalau Ah males Pak Untuk pendidikan setahun Lari-lari juga Ini bisa lewat jalur ASN Kedua jalur itu sama aja Yang penting pemahaman tentang biologi Itu harus bisa secara holistik Itu yang dibutuhkan Saya kuat di biokimia Saya enggak kuat di fisiologi Saya kuat di ekologi Saya kuat di histologi Saya enggak kuat di molekuler Saya kuat di mikrobiologi Itu enggak bisa Jadi harus jadi satu kesatuan Itu biologi forensik Mungkin itu aja Mbak Baik Baik terima kasih jawabannya Pak Bowo Jadi ini memang ada beberapa pertanyaan Sebenarnya ya Juga dilontarkan kepada Untuk Ibu Setia Jadi terkait latar belakang pendidikan Begitu Untuk bisa bergabung Begitu ke bidang bioforensik ini Apa misalkan Apakah jurusan S1 pendidikan biologi Begitu dapat bergambung menjadi Anggota laboratorium forensik Begitu Bu Setia Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Setia Baik terima kasih Untuk teman-teman yang berasal Dari background pendidikan Itu untuk di laboratorium forensik Tidak Karena waktu itu ketika saya Formasi saya Memang yang ditujukan pada ilmu Sains murni Bukan dari keguruan Jadi selain Sains murni Dari teknik juga Jadi untuk keguruan Tidak dapat dipakai Di laboratorium forensik Seperti itu Bu Lilis Oke baik Terima kasih Ibu Setia Jadi pertanyaan selanjutnya Kembali Ditujukan kepada Pak Bowo Jadi ini pertanyaan Dari Ibu Annie Lestari Universitas Nasional Jakarta Ingin menanyakan pendapat Dari Bapak terkait Kasus pembunuhan Yang misalnya Belum terungkap Begitu pelakunya Kemudian bagaimana Forensik begitu Dapat membantu Terkait kasus Kasus yang memang Masih minim bukti Kemudian masih minim saksi Dan apabila Kasus ini dibuka kembali Begitu Atas dasar apa Polisi kemudian Dapat membuka Kasus tersebut Kemudian Ada pertanyaan selanjutnya Bapak Jadi bukti forensik Apa yang sebenarnya Yang paling memberikan Hasil kepercayaan Tertinggi Begitu ya Terutama dalam Menjadi bukti Untuk mencari pelaku Sebenarnya Jika pemeriksaan forensik Dengan DNA Apakah kemudian ada Kemungkinan false Positif Begitu Pak Bowo Oke Terima kasih Jadi pertanyaannya Banyak banget Saya coba gabung aja Jadi satu Jadi Kalau Kalau satu kasus Yang Belum terungkap Selama pengetahuan Alhamdulillah Tidak ada Jadi Kalau memang Kembali lagi Jadi ketika kita masuk Ke TKP itu Satu kesatuan forensik Jadi kalau Seandainya Sterologi tidak menemukan Barang bukti Apakah teman-teman Fisika Dari DFAT Tracker HP Kita Posisi HP Itu juga bisa diambil Apakah teman-teman Dari CCTV Bisa mengekstrak CDR-nya Di situ ada tulisan Apakah teman-teman Dari dokumen Bisa diambil Apakah teman-teman Dari balistik Bisa diambil Dan lain sebagainya Pengalaman saya Kasus sudah ditutup Tiga bulan Kita olah TKP lagi Dan Alhamdulillah putus Hukuman maksimal Kenapa bisa dibuka lagi Bila ditemukan Nofum baru Nofum itu apa Barang bukti baru Jadi bila kita ada Nofum baru Itu bisa dibuka lagi Karena kadaluarsa Dari kasus pembunuhan Itu cukup lama Jadi Kalau ada Satu Nofum baru Kita bisa buka lagi Nah Explore Nofumnya Seperti apa Lalu apa barang bukti Yang bisa kita gunakan Dua pores Saya di Jawa Tengah ini Saksi Tidak ada yang melihat Korban meninggal Cuman ada tersangka Satu-satunya Alat bukti Cuma Terangan dari Love for Itu putusan Di Rembang Dan di Purworejo Putusan tertinggi Yang membuat itu Bisa berguna apa enggak Kembali ke tadi Slide saya awal Posisi ketiga adalah Kita datang sebagai Saksi ahli Putusan hukum itu Berdasarkan kepada Keyakinan hakim Bagaimana kita bisa Mumpuni Di saksi ahli Tangguh di TKP Dan mahir Di laboratorium Jadi tiga Tuntutan dari Seorang Pemeriksa forensik Harus ada Kalau dibilang Apa Barang bukti apa Ya Pak Kalau pembunuhan Intinya gini Darahnya korban Atau DNAnya korban Pindah ke Tubuh tersangka Selesai Atau barang yang ada Di bawah tersangka Selesai itu aja Cuman bagaimana Menyakinkan hakim Tentang itu Dan kembali lagi Barang buktinya Gak banyak Saya cuman dapet Satu titik Di dompet Lalu Bagi hakiman kita Duplo Konfirmatif Baru saja ada Kasus dari Purbalingga Kita udah meriksa Saya kirim ke temannya Mbak Betta Mbak Betta pun meriksa Jadi Apa hasil Dari satu lab Kita konfirmatif Oh iya Hasilnya ini Kenapa Karena jargon kami Di laboratorium forensik Mending melepas 100 orang bersalah Daripada menahan Satu orang Yang tidak bersalah Jadi itu jargon kami Mending melepas 100 orang bersalah Daripada kita Menahan Atau memenjarakan Satu orang Yang tidak bersalah Jadi terus Ketika kita udah Dapet sampel Kita analisis Coba orang lain Untuk menganalisis lagi Kita coba lagi Analisis lagi Kalau perlu Pakai instrumen lain Kita coba Pakai instrumen lain Atau lab lain Kita punya Kalau untuk DNA human Kita punya-punya Mbak Setia Di pus lapor Kita juga punya Dr. Ratna Di DVI Kita juga punya Ekman Jadi kalau Memang gak yakin Ulangi lagi Dan tidak ada Kata tersinggung itu Saya udah meriksa Kok diperiksa lagi ya Enggak Karena apa? Karena ini nasib orang Itu aja Terima kasih Baik Terima kasih Pak Untuk jawabannya Jadi ini Sebenarnya ada beberapa Pertanyaan terkait Bukti Begitu ya Jadi ini ada pertanyaan Dari Bapak Muhammad Syafi'i Dari SMPN Satu Bandar Aca Tenggara Menanyakan Bagaimana dapat Memprediksi Bahwa seseorang itu Benar-benar diracun Kemudian Atau bunuh diri Dipandang dari Bidang forensik Begitu Pak Kalau contoh Satu kasus Pernah kami temukan Di daerah Pantura Jadi orang itu Apakah minum Baigon Atau diminumin Baigon Jadi seseorang Kalau dia Minum Baigon sendiri Jelas Dia berantakan Tapi kalau Dia ada Diminumin Baigon Maka kita harus Lari ke kamar jenazah Dan apakah ada Antem-mortem Di daerah pipi Penekanan di situ Apakah ada Kesedak di situ Nah itu Kriminalistik yang Lebih menyeluruh lagi Jadi Kalau dia diracun Sama dia minum sendiri Kriminalistik yang di depan Jadi olah TKP Harus kita lakukan Tetapi kalau kita Cuma dapat Sample darah Terus ini ada Racunnya Enggak Kita enggak bisa Jadi kan Inteknya Harus kita lihat Jadi Kriminalistik Di tempat Kejadian bertara Kita samakan Apakah ada Tumpahan Lalu apakah Dia belinya Kapan Apakah itu Sudah ada Di tempat itu Apakah Dan lain sebagainya Pertanyaan itu juga Kalau kami itu punya Siapakah Bagaimanakah Mengapa Dan lain sebagainya Itu si adi Demen babi itu Jadi Ada singkatannya Ada singkatannya Pada dasarnya Olah TKP Itu harus satu Menyeluruh Seperti saya cerita Tadi Tiga segitiga Olah TKP Jadi korban ada Di kamar jenasa TKP Kita bisa olah TKP Tersangka belum ada Ini mati Di racun Atau minum sendiri Nah itu dilihat Jadi di tenggorokan Di pipi Di leher Dan sebagainya Apakah ada Jejas Untuk penekanan itu Itu dilihat Seperti itu Terima kasih Oke Baik Terima kasih Pak Bu Untuk jawabannya Kemudian Pertanyaan selanjutnya Ditujukan kepada Ibu Setia Betaria Jadi Ini dari Ibu Yulia Karyana Dari Bepom Ingin bertanya Apakah ada kit Atau metode khusus Forensik Yang digunakan Dalam ekstraksi Sample kimia Atau biologi Dimana Kondisi sampelnya Pasti dalam jumlah yang sedikit Atau khusus Dan apakah ada Tritmen khusus Sebelumnya Begitu Kemudian Ataukah memakai kit Atau metode Yang biasa digunakan Untuk uji sampel Pada umumnya Begitu Baik Terima kasih Baik Terima kasih Saya mencoba jawab Jadi Kalau kit Kita memang Menggunakan kit Yang sudah Divalidasi Kalau Seperti saya Yang spesifiknya Pada DNA manusia Itu kit Yang kita gunakan Kit forensik Spesifik Untuk Sample-sample Biologis Yang berasal Dari manusia Ataupun Beberapa Sample ini Sample Kalau ekstraksi Dia masih bisa digunakan Untuk hewan Jadi kalau misalkan Ada kit Blood extraction Atau kit ekstraksi Untuk darah Itu gak hanya Darah manusia Darah hewan Juga bisa dipakai Tetapi ketika kita Melanjutkan ke tahap Berikutnya Tahap kuantifikasi Di situ Sudah jelas Bahwa kit Yang digunakan Hanyalah kit Untuk mengkuantifikasi DNA yang berasal Dari manusia Kita tahu Primer Untuk Mengetahui itu DNA Kita DNA target Kita menggunakan Primer spesifik Primer spesifik Yang digunakan Itu adalah Primer dari manusia Sendiri Jadi Yang terdeteksi Hanyalah DNA manusia Hingga Ke tahap Amplifikasi Juga seperti itu Itu menggunakan Kit spesifik Untuk primer manusia Dan tervalidasi Oleh forensik Jadi Kit-kit yang kita gunakan Itu digunakan Oleh forensik-forensik Di dunia lainnya Kemudian Untuk Kit-kit Bahan kimia Saya rasa Bahan kimianya Standar Seperti Misalkan Buffer TI RDTA Atau Menggunakan SDS Atau Cilex Itu Standar Tapi yang nanti Yang spesifiknya Ketika memasuki Tahapan Kuantifikasi Amplifikasi Sampai Electroforesis Seperti itu Mudah-mudahan Bisa menjawab Mbak Baik Terima kasih Ibu Setia Betaria Atas jawabannya Jadi Kemudian Pertanyaan selanjutnya Ditujukan Kepada Pak Bowo Dari Ibu Siti Fatimah Beliau Kebetulan Pengajar Toksikologi Klinik Begitu Dan beliau Yang menanyakan Cara menentukan Spesimen yang tepat Kemudian Pertimbangannya apa Terkait Pemeriksaan Narkoba Diurin Karena Sering dipalsukan Seperti itu Pak Bowo Oke Terima kasih Kalau spesimen Yang tepat Untuk Diurin Jadi Kita periksa Pakai Instrumen Ibu Jadi Kalau Menurut Apa Namanya WHO Kan dia Pertama kali Kalau dia Narkotika Diurin Kita pakai TLC dulu Tim layar Hormatografi Kalau punya Densitometer Atau TLC Scanner Kita bisa pakai Densitometer Langsung Habis itu Kita naikkan Ke GCMS Untuk Melihat Pecahan Dari fragmentasi Diurin Dan itu Kelihatan sekali Kalau Contoh Kalau kita Kita Periksa Urin Diduga Dia pengguna Ganja Maka THC yang kita cari Itu Akan terlihat Peaknya itu Normal-normal aja Tetapi Ketika Ketika Apa namanya Dia Dikasih Rendaman Ganja Atau Ditambahin Maka Banyak Fragmentasi Ganja Oke Kalau Ganja Rada Susah Kalau Kalau Paling Gampang Ini MA Metamphetamine Atau Sabu-sabu Jadi Kalau Urin Itu Adalah Hasil Metabolit Seseorang Di Dalam Tubuh Dia Kan Diolah Di Dalam Tubuh Dia Keluar Glomerulus Ginjal Darah Akan Keluar Terextraksi Jadi Urin Ketika Di Urin MA Tapi Ketika Urin Itu Ditambahi Maka Akan Ada Satu Material Yang Tidak Termetabolit Dan Itu Jumlahnya Besar Sekali Sehingga Dari Analisis Dari Analisis Urin Kita Bisa Tahu Oh Ini Urin Sama Penyidik Ditambahin MA Sabu Jadi Dikepiuri Sabu Oh Ini Urin Asli Metabolit Semua Jadi Kita Bisa Bedakan Jadi Di Tingkat Laboratorium Forensik Kita Bisa Membedakan Urin Mengandung MA Hasil Metabolit Ataukah Urin Mengandung MA Hasil Tambahan Atau Rekayasa Kalau Kita Nggak Yakin Latikan Lagi Sample Itu Ke FTR For Your Transfer Infrared Kita Akan Lihat Sidik Jari Atau Gugus Fungsinya Oh Iya Bener Ini Urin Ditambahin Sama Sediaan Sama Penyidik Nah Itu Penyidik Kita Panggil Kita Proses Seperti Terima Terima Bisa Untuk Dibedakan Menggunakan Metode-metode Yang Sudah Ada Oke Selanjutnya Pertanyaan Ditujukan Kepada Ibu Setia Petaria Jadi Ini Dari Ibu Elwita Pasar Ibu Dari Badan POM Ingin Bertanya Apakah Pusla For Memiliki Kerjasama Dengan Laboratorium Forensik Di Luar Negeri Terutama Terkait Pengujian Sample Kimia Dan Napsa Seperti Itu Baik Baik Terima Kasih Untuk Kerjasama Laboratorium Forensik Tingkat Internasional Memang Kita Pusla For Menjadi Member Dari AFSN Asian Forensik Science Networking Namun Untuk Kerjasama Itu Saya Belum Tahu Sepertinya Belum Ada Belum Ada Kerjasama Hanya Beberapa Kayak Kita yang Udah Tergabung Dari AFSN Itu Ada Semacam Interlaboratori Aja Itu Pun Untuk Semacam Validasi Validasi Metode Pemeriksaan Seperti Itu Baik Terima Kasih Ibu Setia Jadi Pertanyaan Selanjutnya Ditujukan Untuk Bapak Bawo Jadi Dari Ibu Feby Romanasari Ingin Menanyakan Bagaimana Dengan Peran Psikolog Forensik Apakah Memiliki Tugas Yang Sama Dengan Aliforensik Seperti yang Sudah Dijelaskan Atau Memiliki Peran Atau Tugas Yang Berbeda Seperti Itu Mohon Maaf Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau Sekolah Beberapa Kali Yang Kita Kita Ikuti Ada Beberapa Polres Ada Beberapa Tempat Kejadian Jadi Kita Mau Melihat Apakah Si tersangka Ini Diliputi Rasa Dendam Apakah Si tersangka Ini Dalam Kondisi Kejiwaan Yang Tidak Stabil Apakah Si tersangka Ini Secara Sadar Melakukan Hal Tersebut Ataukah Si tersangka Ini Punya Sisofrenia Atau Empat Empat Kalau Istilah kami Di Kepolisian Empat 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 Itu Dalam KUHP Artinya Gila Jadi Orang Yang Gila Itu Tidak Bisa Kita Jatuhin Hukuman Sehingga Peran Dari Psikologi Forensik Amat Sangat Penting Kenapa Karena Banyak Orang Yang Jadi Tersangka Terus Pura-pura Gila Sehingga Akan Ada Pendampingan Dari Psikologi Forensik Untuk Mengetahui Oh Si Anak Ini Bunuh Ibunya Karena Ini Karena Dia Ditekan Sekian Nama Dan Akhirnya Muncul Seperti Itu Dan Dia Sehat Nah Kalimat Itu Yang akan Menggiring Dari Tersangka Untuk Bisa Atau Tidaknya Dia Menerima Hukuman Di Depan Meja Pengadilan Sama Dengan Kasusnya Bila Tersangka Itu Adalah Anak Maka Akan Ada Pendampingan Kepada Si Anak Ini Sehingga Ketika Pengadilan Itu Berlangsung Dia Tidak Merasa Ditekan Sehingga Tidak Ada Trauma Pada Saat Kejadian Itu Dan Psikologi Forensik Juga Bekerja Kepada Keluarga Korban Jadi Keluarga Korban Akan Mendapatkan Problem Dari Yang Namanya Trauma Healing Hilangan Trauma Pada Kejadian Pasien Pada Awal Tahun 2000 Anak Nya Pun Dapat Trauma Healing Dan Sekarang Udah Bener Bener Udah Dia Bebas Lalu Dia Nggak Ada Kalau Ada Suara Tembakan Dia Udah Nggak Berpengaruh Lagi Jadi Fungsi Dari Psikologi Forensik Malah Lebih Banyak Dan Dia Akan Lebih Lama Karena Dia Akan Menentukan Orang Bisa Apa Tidak Untuk Meneruskan Kegiatan Berikutnya Untuk Ditujukan Kepada Ibu Setia Jadi Ini Ingin Menanyakan Bagaimana Lab Forensik Dapat Memiliki Database Genetika Dari DNA Seluruh Masyarakat Indonesia Khususnya Pada Sistem Untuk Identifikasi Sehingga Ketika Ada Sample Dari TKP Dapat Diselidiki Dan Sampai Juga Diidentifikasi Individu Baik Pelaku Maupun Korban Bahkan Kerapet Seperti Itu Ibu Setia Pitar Mungkin Terkait Mekanismenya Baik Terima Kasih Untuk Database DNA Di Indonesia Itu Belum Tersedia Ini Akan Membutuhkan Sarana Dari Stakeholder Dan Biaya Yang Sangat Besar Tetapi Teman-teman Dari Kedokteran Forensik Dari Lab DNA Sendiri Sudah Berusaha Mengambil Sample-sample Yang Ada Di Indonesia Sample-sample Warga Negara Indonesia Nah Untuk Kita Sendiri Yang Ada Di Pus Lapor Memang Kami Selama Ini Melakukan Pemeriksaan Untuk Sample-sample Dari Terduga Pelaku Kita Menyimpannya Tetapi Belum Dibuat Dalam Bentuk Database Jadi Kedepannya Nanti Sample-sample Yang Sudah Ada Dari 2013 Itu Akan Kami Masukkan Kedalam Database Bila Database DNA Ini Nanti Terrealisasi Jadi Ini Mengurangi Apa ya Membantu Kita Kemungkinan Si pelaku Itu Untuk Muncul Kembali Sebagai Penjahat Kemudian Untuk Selama Ini Bagaimana Cara Kami Untuk Mengidentifikasi Bahwa Si A Sebagai Pelaku Kami Meminta Pembanding Dari Penyidik Jadi Sample-sample Yang Ada Di TKP Sample Korban Kemudian Senjata Yang Digunakan Itu Biasanya Dikirim Dan Kami Meminta Kepada Penyidik Memang Tugasnya Penyidik Yang Mencari Tau Dari Keterangan Saksi-saksi Yang Ada Di TKP Nah Ketika Ada Pembanding Kami Berusaha Membandingkan Tetapi Ketika Dia Seseorang Yang Tidak Cocok Atau Tidak Match Itu Tidak Dijadikan Tersangka Seperti Itu Baik Terima kasih Ibu Setia Berkarya Untuk Jawabannya Jadi Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Untuk Pak Bawo Begitu Dari Bapak Doni Pasaripu Dari Taman Nasional Gunung Palung Ingin Menanyakan Bagaimana Cara Menerapkan Forensik Di Bidang Kehutanan Terutama Aplikasinya Untuk Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Seperti Itu Pak Banyak Sekali Jadi Dua Tahun Yang Lalu Kalau Enggak Salah Saya Berkesempatan Untuk Ngomong Di Depan Semua Polisi Hutan Di Indonesia Di Jogja Pada Saat Itu Saya Diperintah oleh Pak Kapus Jadi Memang Harusnya Rinegritin Dan Sebentar Lagi Jadi Bosnya Mbak Setia Itu Nanti Itu Akan Intens Kesitu Jadi Kita Akan Menggandeng Salah Satu Dirjen Di KLHK Kenapa Penting Karena Banyak Satwa Liar Kita Itu Dihabisi Di Tengah Hutan Banyak Agensi Biologi Yang Merupakan Kekayaan Hayati Kita Itu Banyak Diselundupkan Dan Digunakan Oleh Orang Orang Tetapi Penegaan Hukumnya Tidak Ada Pada Saat Saya Di Jogja Pada Nanya Pak Kalau Ada Pembunuhan Harimau Di Pantai Di Dalam Hutan Terus Di Luar Apakah Itu Layak Disebut TKP Layak Kenapa Karena Hewan Itu Dilindungi Oleh Undang Undang Jadi Hewan Langka Itu Dilindungi Oleh Undang Undang Penggunaannya Pun Udah Diregulasi Jadi Kalau Ada Sampai Ada Pembunuhan Di Dalam Hutan Setia Itu Nanti Akan Nyiapkan Semua Kit Untuk Darah Hewan Jadi Barcode Untuk DNA Itu Udah Disiapkan Jadi Pada Saat Itu Saya Sama Dr. Zen Sama Dr. Ira Dari Ekman Kita Ngomong Bareng Jadi Bagaimana Sebenarnya Olah TKP Itu Kalau Teman-teman Di Jogja Amat Sangat Dekat Dengan Bioten Tanaman Hutan Jadi Dengan Adanya Kayu Dari Yang Ada Itu Bisa Kita Mapping Mereka Sudah Ada Beberapa Jenis Kayu Kayak Garu Sudah Berhasil Di Database Tapi Kalau Pembunuhan Pembantaian Kok Ada Gajah Mati Memang Kemaren Kita Lepas Tapi Kabitnya Mbak Setia Ini Yang Baru Ini Nanti Akan Intense Ke Ara sana Gajah Mati Itu Matinya Kenapa Apakah Diracun Apakah Dia Makan Sesuatu Apakah Dia Ditembak Dan Sebagainya Pembuktian Itu Harus Ada Beberapa Saat Ada Bada Berlutah Kepalanya Jadi Kerangka Mau Diambil Sekarang Lobangnya Memang Benar Lobang Yang Sesungguhnya Ada Di Kepala Atau Lobang Itu Bentuk Dari Peluru Itu Kita Identifikasi Juga Dengan Subit Senpi Di Puslapor Kompol Arif Sumirat Jadi Fotonya Dikirim Kami Kami Coba Koordinasi Dengan IPB Pada Saat Itu Kami Coba Koordinasi Dengan UGM Memang Itu Osnya Os dari Lubang Tulang Yang Ada Sehingga Itu Bukan Dari Tembakan Jadi Banyak Yang Harus Kita Garap Untuk Plasma Mutfa Jadi Mungkin Mohon Doanya Aja Mungkin Mbak Beta Juga Butuh Butuh Tenaga Banyak Mungkin Jadi Dipersiapkan Untuk Apa Kita Lindungin Itulah Jadi Kalau Teman-teman Polhut Mohon Maaf Jadi Mungkin Ada Yang Belum Tahu Kalau Teman-teman Polhut Itu PPNS Penyidik Peregami Negeri Sipil Jadi Untuk Masuk Pengadilan Atau Penuntutan Dia Koordinasi Dengan Polisi Namanya Korwas PPNS Nah Ini Terlalu Berlibet Makanya Kalau Nanti Puslafor Ini Bisa Jalan Tinggal Puslafor Gandeng Dari Polda Turun Langsung Kelapangan Jadi Mbak Setia Mungkin Butuh Banyak Tenaga Untuk Keluar Masuk Hutan Untuk Melihat Emang Itu Matinya Kenapa Mati Di Jebak Atau Emang Mati Dia Udah Tua Nah Itu Harus Dilihat Toksikologinya Gimana Lalu DNA Barkutnya Seperti Apa Dia Masuk Ke Sites Apendik Berapa Dan Sebagainya Itu Harus Ada Penanganannya Itu Dan Kita Kesitu Jadi Wildlife Kedepan Kita Garap Mungkin Itu Terima 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 Makasih Pak Bo Untuk Pemaparannya Kemudian Ini Adalah Pertanyaan Yang Terakhir Mungkin Di sesi Ini Yang Ditujukan Untuk Ibu Setia Betaria Jadi Ini Pertanyaannya Menanyakan Apakah Alasan Metode Amplifikasi DNA Yang Digunakan Di Push Lapor Adalah PCR Multiplex Seperti Itu Ibu Baik Terima Kasih Tadi Seperti Saya Terangkan Kalau Kita Menggunakan Satu STR Itu Probabilitas Seseorang Sebagai Pemilik Dari Sample DNA Itu Hanya Satu Dari Sepuluh Orang Atau Satu Dari Sepuluh Orang Atau Satu 0,1 Tetapi Ketika Kita Menggunakan Banyak Marker Maksud Saya Banyak Primer Dari STR Atau Multiflex STR Itu Probabilitas Seseorang Menjadi Satu Banding Jutaan Orang Jadi Perbandingan Itu Probabilitas Itulah Yang Memperkuat Bahwa Tidak Ada Lagi Individu Di Dunia Ini Karena Misalkan Seperti Ini Kita Tahu Populasi Manusia Di Dunia Ini Sekitar Hampir 200 Juta Seperti Anggap 200 Juta Ketika Menggunakan Seperti Kami Sudah Menggunakan 27 Locus Marka STR Probabilitas Orang Itu Menjadi Satu Banding Triliunan Padahal Populasi Di Dunia Ini Belum Sampai Triliunan Jadi Itu Memuatkan Bahwa Tidak Ada Lagi Individu Yang Mempunyai Profil DNA Seperti Itu Kecuali Populasi Nanti Bisa Melebihi Dari Satu Triliun Itu Seperti Itu Baik Terima kasih Ibu Setia Betaria Untuk Jawabannya Jadi Ini adalah Di penghujung Kita sudah mencapai Di penghujung Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Saya Memohon Maaf Apabila Ada Pertanyaan Yang Mungkin Beberapa Yang Tidak Dapat Dijawab Pada Kesempatan Ini Karena Memang Waktu Kita Cukup Terbatas Terima Kasih Banyak Atas Pemamparan Dari Tiga Narasumber Kita Kepada Pak Bowo Kemudian Ibu Setia Dan Ibu Dewi Terima Kasih Atas Pemamparannya Dan Penjelasannya Memberikan Gambaran Kita Yang Lebih Dalam Mengenai Yang Aplikatif Di Dunia Forensik Ini Di bidang Forensik Terima Kasih Juga Untuk Kepada Setiap Peserta Yang Telah Berpartisipasi Aktif Dalam Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Selanjutnya Saya Kembalikan Kepada MC Baik Terima Kasih Kepada Ibu Leonie Selaku Moderator Terima Kasih Kepada Ketiga Narasumber Yaitu Ibu Dewi Bapak Kompol Bobo Dan Ibu Beta Yang Telah Berkenan Membagikan Ilmu Terkait Bidang Forensik Sepertinya Tadi Diskusinya Sangat Menarik Rami Sekali Kemudian Sekarang Kita Akan Menyampaikan Peserta Yang Beruntung Untuk Mendapatkan Door Price Mohon Maaf Sepertinya Saya gagal Share Screen Mungkin Akan Saya Bacakan Saja Begitu Sepertinya Ada Kendara Teknis Dari Laptop Saya Baik Akan Coba Saya Bacakan Untuk Ini Ada Lima Peserta Yang Beruntung Untuk Mendapatkan Doorpress Semuanya Semuanya Sudah Berpartisipasi Dalam Sesi Tanya Jawab Untuk Yang Pertama Itu Atas Nama Vincentia Melly Dari UAJ Kemudian Yang Kedua Florencia Henrita Dari IPB Yang Ketiga Feby Romanasari Dari UG Kemudian Yang Keempat Ada Eni Lesari Dari UNJ Dan Yang Terakhir Adalah Jovita Dari FTB UAJ Mungkin Nanti Saya Tuliskan Kembali Di Kolom Chat Zoom Untuk Mengingatkan Para Pemenangnya Dan Kemudian Untuk Para Pemenang Juga Mohon Konfirmasi Alamat Pengiriman Paket Ke Nomor Ibu Dewi Yang Tertera Pada Poster Seminar Online Seperti Itu Selamat Untuk Para Pemenang Nah Ini Setelah Ini Adalah Link Presensi Coba Saya Tuliskan Linknya Di Kolom Chat Zoom Soalnya Saya gagal Share Screen Mohon Maaf Sekali Link Presensinya Sudah Saya Share Di Kolom Chat Zoom Dan Akan Menyusul Di Kolom Chat Youtube Juga Untuk Pengisian Link Presensi Sudah Dimulai Pada Saat Ini Dan Akan Ditutup Pada Hari Senin Tanggal 7 Desember 2020 Pada Pukul 18 Waktu Indonesia Barat Atau Jam 6 Sore Sehingga Masih ada Cukup Banyak Waktu Bagi Para Peserta Untuk Mengisi Link Presensi Tersebut Data Yang Diisikan Pada Link Tersebut Akan Menjadi Acuan Penulisan E-sertifikat Dan Dimohon Hanya Mengisi Link Presensi Sebanyak Satu Kali Link E-sertifikat Akan Diinformasikan Melalui Email Maksimal 7 Hari Kerja Setelah Kelaksanaan Acara Baik Baik Marilah Kita Tutup Acara Siang Pada Hari Ini Dengan Doa Yang Akan Dipimpin Oleh Bapak Yohanes Kusman Budianto Kepada Bapak Kusman Disilahkan Selamat Siap Apakah Suara Saya Kedengar Iya Pak Kusman Bapak Ibu Sudara Yang Terkasih Dalam Tuhan Izinkan Saya Memimpin Doa Secara Kama Kampil Bagi Bapak Ibu Dan Sudara Yang Mempunyai Kama Lain Dalam Nama Bapak Dan Tuhan Yang Terima Kasih Dan Dan Pendampingan Dalam Seminar Seminar Kompet Mengenal Lebih Dekat Dunia Kurensi Biologi Kurensi Dan Pagura Kurensi Kurensi Dan Diselenggarakan Program Kurensi Kurensi Terima Terima Kasih Juga Tuhan Atas Kurensi 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 Sejuga Kurensi 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 Baik Baik Terima Kasih Pak Kusma Kami Ucapkan Terima Kasih Pula Kepada Seluruh Peserta Yang Terima Bersedia Mengikuti Acara Ini Dari Awal Hingga Akhir Semoga Informasi Yang Telah Diberikan Dapat Bermanfaat Akhir Kata Saya Mewakili Panitia Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Selama Pelaksanaan Acara Sampai Jumpa Pada Kesempatan Berikutnya Jangan Lupa Untuk Selalu Memakai Masker Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak Selamat Siang Selamat Siang Semuanya Terima Kasih Pak Bu Betta Terima Kasih Kembali Sama Sama Sehat Selalu Dan Selamat Beraktifitas Pak Bawa Dan Bu Betta Terima Kasih Ijin Live Ya Bu Ijin Live Ya Bu Siap Bu Betta Ben Han Kam Sehat Terima kasih.